Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, Katakan padaku, ada apa? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda. Saya yakin Anda bisa membantu. Yue Qing tersenyum dan berkata, Sekarang menara Tianyu kita hampir tersebar di seluruh benua timur, jadi aku dan saudari Miau-Miau akan berkembang di tiga benua lainnya. Begitu cepat. Qin Fei Yang terkejut. Segera. Yue Qing tercengang. Baru beberapa tahun, tapi kalian sudah menyebar ke seluruh benua timur. Kalian berdua cukup cakap. Qin Fei Yang merasa takjub. Bahkan dengan bantuan Zhuotian Sheng dan dua orang lainnya, tidak mudah untuk berkembang begitu cepat. Tampaknya dia telah meremehkan kedua wanita ini sebelumnya. Tidak. Kami hanya berusaha mencari nafkah. Kami masih jauh dari Qin Dage. Yue Qing dan Yi Miau segera melambaikan tangan mereka. Janganlah bersikap rendah hati. Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, di mana Anda akan berkembang selanjutnya. Kudengar kau akan pergi ke benua barat, jadi kupikir, mengapa kita tidak pergi ke sana bersamamu. Kami akan mengembangkan benua barat terlebih dahulu, lalu ke benua utara dan selatan. Kata Yue Qing. Pergi ke benua barat. Qin Fei Yang tertegun dan mengerutkan kening, benua barat adalah wilayah balai darah. Menara Tianyumu sekarang cukup terkenal, jadi balai darah pasti mengenalmu. Apakah kamu tidak takut balai darah akan membuat masalah untukmu jika kamu pergi ke benua barat? Tentu saja mereka akan membuat masalah untukmu. Tapi kami hanya berbisnis. Selama tidak mengancam kepentingan blood hole, itu akan baik-baik saja. Kata Yue Qing. Sulit untuk mengatakannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika balai darah mengira menara Tianyumu adalah mata-mata dari benua timur, mereka pasti tidak akan mengizinkannya berdiri di benua barat. Secara keseluruhan, itu adalah hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Namun, ini adalah pilihan Yue Qing dan Yi Miao. Jika mereka bersikeras pergi, dia tidak akan menghentikan mereka. Yue Qing merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Jika tidak berhasil, kita akan berbicara dengan balai darah dan melihat bagaimana sikap mereka. Jika mereka dapat memberi kami pijakan, kami bersedia mengorbankan beberapa keuntungannya. Kau tidak perlu memberitahuku tentang ini. Kau bisa memutuskan sendiri. Lagi pula, aku tidak banyak membantu kalian semua. Paling-paling, aku hanya bisa membawa kalian semua ke benua barat. Qin Fei yang tersenyum tipis. Cukup. Jika kakak Yun ada di sini, kami tidak akan mengganggumu karena kakak Yun telah memahami hukum ruang dan waktu. Namun, Miao Miao dan aku tidak memiliki hukum ruang waktu atau artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Jadi, kami hanya bisa datang kepadamu untuk meminta bantuan. Yue Qing tersenyum. Di mana Yun Xiang sekarang? Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi masih belum ada kabar darinya. Qin Fei yang curiga. Kami juga tidak tahu. Kami mencoba menghubunginya, tetapi tidak berhasil. Yue Qing menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar misterius. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia tipe orang yang mengikuti arus dan hanyut. Dia tidak misterius. Yue Qing tersenyum tipis, lalu bertanya, kapan kamu akan berangkat ke benua barat? Qin Fei yang berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kita lihat saja nanti. Seharusnya dalam dua hari ke depan. Baiklah, beritahu aku saat kau berangkat. Aku akan menemuimu. Kata Yue Qing. Kau pergi sendiri. Qin Fei yang terkejut. Ya. Bagaimanapun, benua timur membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Oleh karena itu, suster Miao Miao harus tetap tinggal. Yue Qing mengangguk. Baiklah kalau begitu. Qin Fei yang tersenyum. Kalau begitu, sudah diputuskan. Yue Qing langsung berseri-seri dan berkata, mengapa kamu tidak datang ke restoran Tianyu kami untuk berkunjung. Kami akan menyiapkan anggur dan hidangan lesat sebagai ucapan terima kasih. Tidak perlu melakukan itu. Saya tidak begitu tertarik pada makan dan minum. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Baiklah. Yue Qing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kami akan kembali dulu. Lagipula, kami akan berangkat dalam dua hari ke depan. Ada sesuatu yang perlu aku atur. Teruskan. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Kedua wanita itu meletakkan cangkir teh mereka dan bangkit untuk pergi. Betapa ambisiusnya. Melihat punggung mereka, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi tiba-tiba, matanya menyipit. Bagaimana Yue Qing dan Yi Miao tahu bahwa dia akan pergi ke benua barat? Seseorang harus tahu. Hanya orang-orang besar yang tahu bahwa dia akan pergi ke benua barat. Ledakan. Pada saat ini, dua aura turun di atas rumah gubernur kota. Qin Fei yang mendonga dan sedikit terkejut. Orang-orang yang datang sebenarnya adalah Ye Tian dan Sing Da. Sing Da menunduk melihat ke arah rumah gubernur kota dan segera melihat Qin Fei yang. Dia segera melangkah maju dan mendarat di depan Qin Fei yang bersama Ye Tian. Salam, Tuan Muda. Sing Da segera membungkuk pada Qin Fei yang. Tuan Muda. Qin Fei yang tercengang. Ini adalah perintah dari wakil pemimpin aliansi. Dia ingin aku melayani Anda dan melindungi keselamatan Anda di benua barat. Sing Da menjawab dengan hormat. Hah. Qin Fei yang tercengang. Tuannya bersedia mengirim Sing Da untuk melindunginya. Sing Da dan kedua saudaranya adalah orang kepercayaan gurunya. Terutama Sing Da, yang kultifasinya telah mencapai alam berdaulat dan sangat dipercaya oleh gurunya. Membiarkan Sing Da menemaninya ke benua barat untuk melindungi keselamatannya sudah cukup untuk menunjukkan posisinya di hati gurunya. Qin Fei yang bertanya, Lalu apakah kamu tahu mengapa aku pergi ke benua barat? Ya. Sing Da mengangguk. Apakah kamu tidak takut mati? Qin Fei yang bertanya. Sing Da menjawab, Aku akan melindungimu bahkan jika aku harus mati. Qin Fei yang tersenyum. Dia menatap Ye Tian dan bertanya, Kalau begitu, kakak Ye, bagaimana denganmu? Jangan bilang kau akan menemaniku ke benua barat juga. Aku. Aku bukan orang seperti itu. Aku hanya dikejar-kejar kesini oleh kakekku. Ye Tian cemberut. Dikejar sampai sini. Qin Fei yang tercengang. Ya. Dia menyuruhku mengikuti kalian dan menggunakan kalian sebagai pembantuku. Dia ingin aku belajar darimu dan si Gilamo. Saat ini, aku merasa kalian berdua adalah cucu kandungnya. Aku hanya seseorang yang diambil dari tepi sungai. Ye Tian tidak senang. Haha. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berhentilah tertawa. Itu menyebalkan. Ye Tian memelototi Qin Fei yang. Xingda juga akan pergi ke benua barat, tetapi dia malah menjadikan Xingda dan Qin Fei yang sebagai pemimpin. Bukankah ini jelas bias? Qin Fei yang terdiam. Xingda tiba-tiba bertanya, Momo-ngomong, Tuan Muda, Lu Zheng Yuan juga seharusnya ada di sini, kan? Ya. Tadi malam, dia khusus bergegas dari kota Winsi untuk menyusulku. Qin Fei yang mengangguk. Saya juga mencari dia dan Suo Tian Sheng. Kata Xingda. Mengapa kamu mencari mereka? Qin Fei yang curiga. Desir. Bicara tentang iblis. Lu Zheng Yuan, Suo Tian Sheng, dan tetua Yu terbang seperti kilat dan mendarat di depan ketiganya. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Xing dan Tuan Muda Ye Tian. Xingda tidak menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, mereka segera merasakannya dan bergegas mendekat. Kalian datang pada waktu yang tepat. Wakil pemimpin ingin aku bertanya pada kalian, siapa di antara kalian yang bersedia pergi ke ibu kota aliansi untuk mengambil alih posisi tetua ke-10? Xingda memandang Suo Tian Sheng dan Lu Zheng Yuan dan bertanya. Apakah dia benar-benar meminta kita untuk mengambil alih posisi tetua ke-10? Keduanya saling memandang. Adapun tetua Yu, kultifasinya masih di puncak alam berdaulat. Dia memang tidak memenuhi syarat. Tentu saja. Dia tidak mau memperjuangkannya. Xingda berkata, Wakil pemimpin juga mengatakan untuk tidak merusak hubungan. Kalian bisa memutuskan sendiri. Memutuskan sendiri. Keduanya tercengang. Bagaimana bisa begitu ke kanak-kanakan? Namun, ketika mereka melihat Qin Fei Yang di samping mereka, mereka mengerti. Hal ini pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Qin Fei Yang, jika mereka langsung memilih salah satu dari mereka, mereka akan menyinggung yang lain. Oleh karena itu, lebih baik membiarkan mereka berdua membuat pilihan mereka sendiri. Mereka tidak menyangka akan ada hari seperti itu. Berkat Qin Fei Yang, nilai mereka di mata wakil pemimpin meningkat pesat. Zuo Tian Sheng berpikir sejenak dan tersenyum pada Lu Zheng Yuan. Pergilah. Kau akan segera mencapai puncak alam berdaulat. Aku baru saja mencapai puncak alam berdaulat. Kau lebih memenuhi syarat daripada aku. Ini, lebih baik kamu pergi. Saya sendiri dan tidak punya anak. Saya tidak perlu menyanyiakan sumber daya ini. Kamu berbeda. Kamu memiliki seorang putra dan seorang putri. Jika kamu memasuki ibu kota aliansi, itu akan membantu perkembangan dan pertumbuhan mereka di masa depan. Lu Zheng Yuan berpikir sejenak dan berkata kepada Zuo Tian Sheng. Kamu bersikap rendah hati. Xing dah sedikit tercengang. Ini adalah posisi seorang penatua. Begitu dia menjadi penatua ke-10 dari aliansi pembudidaya nakal, dia akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Sepertinya hubungan antara mereka berdua tidak dangkal. Tidak tidak tidak. Saya sungguh tidak cocok. Zuo Tian Sheng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, meskipun kamu tidak punya anak, kamu adalah ayah angkat Xian R. Kamu tidak berbeda dengan putri kandung. Oleh karena itu, ketika kamu memasuki ibu kota aliansi, mereka masih bisa mencarimu. Selain itu, mereka berada di dunia kura-kura hitam dan tidak kekurangan sumber daya. Tetapi, Lu Zheng Yuan mengerutkan kening. Cukup. Sudah diputuskan. Kamu pergi ke ibu kota aliansi. Zuo Tian Sheng melambaikan tangannya. Baiklah. Lu Zheng Yuan mengangguk. Sebenarnya, Zuo Tian Sheng tahu keterbatasannya sendiri. Baik dari segi kultivasi maupun kemampuan, dia tidak dapat dibandingkan dengan Lu Zheng Yuan. Dulu, ia mampu menjadi wakil penguasa kota WinCity berkat bantuan Lu Zheng Yuan. Jadi, baginya, Lu Zheng Yuan telah membesarkannya. Jika ia bertarung dengan Lu Zheng Yuan sekarang, bukankah itu sama saja dengan tidak tahu terima kasih? Karena kamu sudah memutuskan, Lu Zheng Yuan, pergilah dan bersiap. Kamu akan melapor ke ibu kota aliansi dalam dua hari. Selain itu, penguasa kota WinCity akan digantikan olehmu, Tetua Yu. Xingda menatap Tetua Yu dan berkata tanpa tersenyum. Aku. Tetua Yu tercengang. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, dengan kemampuan dan kekuatanku yang kecil, bagaimana aku bisa mengelola kota sebesar itu. Tuan Xing, Anda seharusnya memilih orang lain. Ini bukan keputusanku. Ini keputusan wakil wali kota. Tidak peduli siapa yang pergi ke ibu kota aliansi, Lu Zheng Yuan atau Zhuotian Sheng akan mengambil alih posisi mereka. Kata Xingda. Ini. Pena Tuayu memandang Lu Zheng Yuan dan Zhuotian Sheng untuk meminta bantuan. Dia sudah sangat kesal dengan jabatannya sebagai wakil penguasa kota. Sekarang setelah dia harus menjadi penguasa kota, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Lu Zheng Yuan tersenyum dan berkata, Wakil penguasa kota ingin kamu mengambil alih posisi kami. Itu karena dia mempercayaimu. Apalagi yang kamu inginkan. Tidak mematuhi perintah. Itu hukuman mati. Benar sekali. Kalau kau ingin mati, kau bisa menolaknya. Kami tidak akan menghentikanmu. Zhuotian Sheng juga menatapnya dengan nada mengejek. Saya. Kalian. Tetuayu menatap mereka berdua dengan marah. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya tanpa daya dan menatap Xingda. Saya menerima perintah Anda. Percayalah pada dirimu sendiri. Xingda memberi semangat. Saya punya keyakinan, tapi saya tidak akan bisa menjalani kehidupan yang santai di masa depan. Penatua Yu mendesah. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Setelah sekian lama, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang santai. 3282. Ini adalah akhir yang bahagia untuk semua orang. Zhuotian Sheng dan dua orang lainnya masih mempertimbangkan apakah akan menerima undangan Cu Yun dan beralih ke Istana Iblis. Sekarang tampaknya hal itu tidak perlu dilakukan. Berikutnya. Semua orang mengobrol sebentar, dan Ye Tian berinisiatif pergi ke dunia kura-kura hitam untuk berkultivasi. Karena time array milik Black Tortoise World dua kali lebih besar dari milik Hall of the Exalted. Karena dia sudah dilarikan ke sana, dia tentu harus menghargai kesempatan ini. Lu Zheng Yuan dan dua orang lainnya juga pergi satu demi satu. Lagi pula, mereka semua memiliki jabatan penting dan tidak bisa menemani Qin Fei yang sepanjang waktu. Sing Da mengikuti Qin Fei yang sepanjang waktu, tidak pernah meninggalkan sisinya. Sekarang, Qin Fei yang tidak perlu khawatir lagi, jadi tentu saja dia tidak akan menolaknya seperti sebelumnya. Di pavilion, Qin Fei yang menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu sambil minum teh. Sing Da berdiri di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu, dan ekspresinya sangat rendah hati. Qin Fei yang secara tidak sengaja memperhatikan situasi Sing Da dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu berdiri di sana? Duduklah dan minum teh. Tidak. Ada perbedaan antara tuan dan pelayan. Sing Da menggelengkan kepalanya. Apa bedanya tuan dan pelayan? Anda adalah senior dan orang kepercayaan tuan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melindungi saya secara pribadi. Selain itu, saya tidak memiliki hubungan majikan dan pelayan dengan siapapun. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa berteman. Qin Fei yang tersenyum. Tidak. Sing Da menggelengkan kepalanya lagi. Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Mengapa dia begitu keras kepala? Dia bangkit dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi ke menara iblis. Ya. Sing Da menjawab dengan hormat. Qin Fei yang mengusap dahinya, merasa tidak berdaya. Namun, saat hendak melangkah, dia berhenti dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik aku tidak keluar sekarang untuk menghindari keributan. Aku pun berpikir begitu. Sekarang kamu adalah seorang selebriti di benua timur. Begitu kamu keluar dari istana penguasa kota, kamu pasti akan menjadi pusat perhatian. Sing Da mengangguk. Qin Fei yang merenung sejenak sebelum menatap Sing Dao, bagaimana kalau begini, kepergilah ke menara iblis atas namaku, lihat apakah ada api pil alam dewa tinggi orde ke-7, ke-8, atau ke-9. Jika ada, bantu aku membeli tiga kelompok masing-masing. Selain itu, jika ada tungku pil alam dewa tinggi orde ke-10, bantu aku membeli satu juga. Ya. Bos Sing membungkuk dan menjawab. Bukankah kau baru saja bertanya padaku mengapa aku membutuhkan begitu banyak api alkimia? Qin Fei yang menatapnya dengan bingung. Ini prinsip menjadi bawahan. Dengarkan saja perintah dan jangan tanya alasan. Sing Dao. Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia tidak menyadari hal ini sebelumnya, tetapi setelah berinteraksi dengannya seperti ini, dia merasa bahwa orang ini benar-benar membosankan. Dia kemudian berkata, juga, beli beberapa altar teleportasi. Baiklah. Bos Sing mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tunggu, aku belum selesai. Qin Fei yang buru-buru menghentikan Sing Da. Da Sing berbalik dan menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang merenung sejenak. Matanya berkilat saat dia berkata, bantu aku mengawasi orang lain. Memantau seseorang. Bos Sing tertegun sejenak. Ya. Orang ini bernama Yue Qing. Dia adalah pemilik menara Tianyu. Dia akan pergi ke daratan barat bersamaku dalam dua hari. Namun, aku ingin tahu keberadaannya, termasuk dengan siapa dia berhubungan. Kata Qin Fei yang. Tidak masalah. Bos Sing mengangguk dan bertanya, apakah Anda punya instruksi lain? Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Bos Sing berbalik dan pergi. Setelah melihat Bos Sing pergi, Qin Fei yang menarik kembali pandangannya, menyesap teh, dan bergumam, saya harap Anda tidak memiliki masalah. Dia sangat prihatin dengan titik yang mencurigakan ini. Hanya orang-orang penting yang tahu bahwa dia akan pergi ke daratan barat, jadi berita itu tidak mungkin tersebar. Lalu, dari mana Yue Qing mendapatkan berita itu? Meskipun Menara Tianyu telah berkembang, sejujurnya, jaringan mereka masih jauh dari cukup untuk mencari tahu tentang hal ini. Ada pun spekulasi. Itu bahkan lebih mustahil. Karena meskipun semua orang tahu bahwa Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih masih berada di tangan balai darah, selama dia tidak menyatakan pendiriannya, tidak akan ada yang tahu apakah dia akan pergi ke balai darah untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, kata-kata Yue Qing tidak mengandung jejak spekulasi. Yue Qing sudah yakin bahwa dia akan pergi ke daratan barat. Ini tidak masuk akal. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu. Dalam dua hari ini, Qin Fei yang telah tinggal di istana tuan kota. Dia tidak pergi ke manapun dan tidak melakukan apapun. Dia benar-benar dalam keadaan santai. Karena dia akan segera pergi ke daratan barat, dan begitu dia melangkah ke daratan barat, dia pasti akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia harus menyesuaikan keadaannya. Di pagi hari, Qin Fei yang bangkit, mandi, dan berjalan keluar halaman. Melihat danau yang tenang, ada cahaya dingin di matanya. Apapun yang terjadi, kali ini dia harus menyelamatkan Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih. Suara mendesing. Pada saat ini, Boss Xing kembali dan mendarat di depan Qin Fei yang. Bagaimana itu? Qin Fei yang bertanya. Dalam dua hari terakhir, baik Yue Qing maupun Yi Miao, mereka semua sangat normal. Lagipula, orang-orang yang mereka temui pada dasarnya adalah para master menara dari berbagai cabang. Boss Xing melaporkan dengan jujur. Jadi, aku terlalu banyak berpikir. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, lalu apakah mereka mengirim pesan kepada seseorang? Mereka jelas-jelas mengirim sebuah pesan. Tetapi mereka semua adalah orang-orang yang tidak penting. Singkatnya, saya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Boss Xing. Baiklah. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata, bagaimana dengan api pil dan tungku pil? Kamu meminta terlalu banyak, dan menara iblis tidak akan mampu memproduksinya dalam waktu singkat. Sedangkan untuk tungku pil tingkat ke-10, tingkat ini sudah yang terbaik. Menara iblis tidak memilikinya saat ini. Namun, master menara-menara iblis di kota Laut Awan berkata bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada Chuyun dan memintanya langsung padanya. Boss Xing. Qin Fei yang menganggup dan bertanya, kamu punya altar teleportasi, kan? Tentu saja. Boss Xing menganggup, mengeluarkan cincin alam semesta, dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang mengambil cincin semesta dan memeriksanya. Cincin itu berisi altar teleportasi seukuran telapak tangan. Jumlahnya sedikitnya 1 juta, cukup untuk digunakannya dalam waktu lama. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Qin Fei yang tersenyum. Sekarang, apakah kau tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada aliansi? Boss Xing tercengang. Tidak perlu. Karena guru meminta anda dan saudara Ye untuk datang ke kota Laut Awan untuk mencari saya, dia pasti sudah menduga bahwa saya tidak akan kembali. Jadi, tidak perlu kembali dan menambah kesedihan karena perpisahan. Qin Fei yang tersenyum, mengeluarkan batu pesan ilahi, dan mengirim pesan ke Yue Qing. Setelah menerima pesan tersebut, Yue Qing segera bergegas ke istana Tuan Kota. Kemudian, Qin Fei yang membuka gerbang waktu dan ruang dan membawa Yue Qing dan Boss Xing ke langit di atas Pulau Awan Langit. Apakah ini benua barat? Yue Qing melihat sekelilingnya dengan curiga. Tentu saja tidak. Qin Fei yang tersenyum, melihat ke bawah ke pulau itu, dan segera menemukan kelinci kecil itu. Di suatu tempat di tengah gunung, si kelinci kecil berbaring di atas batu sambil memegang kendi anggur. Ia menyipitkan matanya dan berjemur di bawah sinar matahari sambil minum anggur suci itu. Ia sangat santai. Itu dia. Pupil mata Boss Xing mengecil saat melihat kelinci kecil itu. Kau juga mengenalnya. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Di antara berbagai kekuatan alam awan langit, selama seseorang memiliki pengetahuan, siapakah yang tidak mengetahui keberadaannya? Boss Xing berpikir. Lalu apa perannya di alam awan langit? Apakah dia benar-benar dewa binatang yang legendaris? Qin Fei yang curiga. Aku tidak tahu. Bukan hanya aku, tetapi para pemimpin berbagai pasukan juga tidak tahu apakah dia adalah dewa binatang atau bukan. Karena belum pernah ada seorang pun yang melihat wajah asli dewa binatang. Boss Xing mentransmisikan suaranya. Begitu misterius. Mata Qin Fei yang tiba-tiba bersinar dengan cahaya aneh. Namun, kami menduga bahwa meskipun kelinci kecil ini bukan dewa binatang, ia pasti memiliki hubungan dengan dewa binatang. Selain itu, kekuatannya tak terduga. Oleh karena itu, di alam awan langit kami, bahkan petinggi dari empat kekuatan super sangat sopan padanya. Boss Xing berpikir. Saya bisa melihatnya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kelinci kecil yang lucu sekali. Tiba-tiba, Yue Qing berseru kegirangan dan terbang menuju kelinci kecil itu. Jangan. Qin Fei yang buru-buru menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Yue Qing sudah bergegas menghampiri kelinci kecil itu dan memeluknya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Qin Fei yang dan Boss Xing saling berpandangan. Ini benar-benar seperti pepatah lama, mereka yang tidak tahu tidak takut. Jika Yue Qing tahu tentang kekuatan dan identitas kelinci kecil itu, dia pasti akan ketakutan. Kelinci kecil? Mengapa kamu begitu lucu? Ikut aku? Oke. Aku akan melindungimu di masa depan. Semakin Yue Qing melihatnya, semakin dia menyukainya. Qin Fei yang buru-buru terbang dan hendak menjelaskan kepada kelinci kecil itu. Kelinci kecil itu juga menatap Yue Qing dengan aneh. Dari mana wanita konyol ini berasal? Dia benar-benar berani menyentuhnya. Tiba-tiba dia berkata, Kalau aku ikut denganmu, kamu punya anggur. Anggur. Yue Qing sedikit tertegun. Baru kemudian dia menyadari botol anggur yang dipegang kelinci kecil itu. Dia berkata dengan tidak senang, Mengapa kelinci kecil seperti mu minum anggur? Minum terlalu banyak tidak baik untuk tubuh Anda. Jika kamu tidak punya anggur, lebih baik diam saja. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh kelinci kecil itu. Yue Qing langsung terlempar, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apa? Dia tercengang di tempat. Aura ini, ternyata telah mencapai tahap kesempurnaan alam berdaulat. Kakak, mohon ampun. Qin Fei yang buru-buru memohon keringanan hukuman. Kakak, bos Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Yue Qing juga menatap Qin Fei yang dan kelinci kecil itu dengan bingung. Kelinci kecil ini sebenarnya adalah kakak laki-laki Qin Fei yang. Kelinci kecil itu melirik Yue Qing dan bertanya, Kamu membawa wanita konyol ini ke sini? Ya. Dia ingin pergi ke benua barat bersamaku. Sedang dalam perjalanan, Jadi aku datang menemuimu dan memberimu anggur ilahi penyu hitam. Qin Fei yang tersenyum. Mendengar anggur ilahi kura-kura hitam, Mata kelinci kecil itu berbinar. Ia berkata, Baiklah, demi dirimu, Aku tidak akan bertengkar dengannya. Namun di masa mendatang, Jangan sembarangan membawa siapapun ke pulau awan langit. Aku tahu, aku tahu. Qin Fei yang menganggup berulang kali. Dengan lambayan tangannya, 50 botol anggur ilahi penyu hitam muncul. Begitu banyak. Kelinci kecil itu tertegun sejenak. Kemudian, Ia menerkam toples-toples itu Dan berguling-guling seperti anak kecil yang gembira. Hah. Melihat pemandangan ini, Seluruh tubuh Sing dah membeku. Meskipun ia jarang melihat kelinci kecil ini, Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya begitu bahagia. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya Apakah ini benar-benar kelinci kecil yang dikenalnya. Bukankah karena kakak menyukainya? Itulah sebabnya adikku mengirim lebih banyak orang Untuk menyeduhnya untukmu siang dan malam. Qin Fei yang terkekeh. Tidak buruk, tidak buruk. Paman kelinci tidak salah menilai. Kau adik yang baik. Kelinci kecil itu terkekeh gembira, Wajahnya tampak berseri-seri. Kalau begitu, Kakak, Bisakah kau menemaniku ke benua barat? Lihat, Aku tidak tahu di mana benua barat itu. Aku juga tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Dengan kecepatanku, Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Qin Fei yang tersenyum. Kelinci kecil itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, Ia memandang Qin Fei yang dengan jijik dan berkata, Paman kelinci tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Menemani kamu ke benua barat, Bukankah sudah jelas bahwa kamu ingin Paman kelinci menjadi pengawal pribadimu? Nak, Kau cukup perhitungan. Kau ingin Paman kelinci menjadi petarung gratismu hanya demi beberapa botol anggur. Qin Fei yang tertawa datar. Itu memang niatnya. Dia ingin mengelabui kelinci kecil itu agar pergi ke benua barat terlebih dahulu dan kemudian mencari cara untuk menjaganya di sisinya. Dengan cara ini, Ketika kelinci kecil itu datang sendiri, Bukankah balai darah akan segera melepaskannya dengan patuh? Sayang, Pikiran kecil dalam hatinya itu langsung ketahuan oleh kelinci kecil itu. Menemani kamu ke benua barat tidaklah mungkin. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk hal semacam ini. Lagi pula, Paman kelinci dan keempat kekuatan besar telah lama membuat perjanjian. Kita tidak bisa ikut campur dalam urusan keempat benua. Kelinci kecil itu memutar matanya ke arah Qin Fei yang. Kemudian, Ia melambaikan kaki kecilnya dan sebuah lorong ruang waktu muncul. Ia berkata, Ujung lorong lainnya adalah sebuah kota kecil di tepi benua barat. Kota itu sangat aman. Jangan khawatir. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam ekspresinya. Dia menoleh untuk melihat Xingda dan Yueqing dan berkata, Ayo pergi. Kemudian, Mereka bertiga melangkah ke lorong ruang waktu satu demi satu. Bocah, Kau masih ingin menipu Paman kelinci. He he. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, nanti. Melihat Qin Fei yang dan dua orang lainnya yang menghilang ke dalam lorong ruang waktu, bibir kelinci kecil itu melengkung membentuk seringai. 3283. Benua Barat. Ada pegunungan yang luas di tengah benua. Pegunungan itu sangat besar, dan hampir menempati sepersepuluh dari seluruh benua. Ada banyak puncak aneh, pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan binatang buas yang tangguh yang dapat dilihat di mana-mana. Di antara semuanya, sembilan pegunungan berikut adalah yang paling unik. Kesembilan pegunungan ini tingginya sekitar 30 km, dan mereka seperti urat naga raksasa yang membentang melintasi pegunungan tersebut. Tempat ini dinamai berdasarkan sembilan pegunungan ini, dan disebut Pegunungan Sembilan Naga. Itu adalah wilayah terlarang di Benua Barat. Kawasan terlarang tentu saja adalah tempat di mana orang biasa tidak dapat masuk ke dalamnya. Di Benua Barat, Hanya balai darah yang dapat memiliki kekuatan pencegah seperti itu. Dengan kata lain, Pegunungan Sembilan Naga adalah sarang balai darah. Sosok-sosok itu sering muncul di dalam pegunungan, dan mereka semua praktis merupakan pengikut aula darah. Mereka kelelahan karena perjalanan atau menahan diri di dalam pegunungan. Meskipun pegunungan itu sangat luas, namun tampak sangat ramai. Aku benar-benar tidak beruntung akhir-akhir ini. Aku sudah menunggu di exchange pavilion begitu lama, tetapi aku belum menemukan harta karun yang layak. Bagaimana saya bisa menemuinya setiap hari? Itu tergantung pada keberuntungan saya. Sepertinya keberuntunganku sedang tidak baik akhir-akhir ini. Namun, meskipun aku belum menemukan harta karun, aku mendengar cukup banyak berita. Berita apa? Selain orang itu, Qin Fei Yang, siapa lagi yang ada? Qin Fei Yang lagi. Tepat sekali, meskipun dia berada di Benua Timur, semua orang di Benua Barat tahu tentang dia. Coba lihat berbagai restoran. Semuanya membicarakan dia. Saya mendengar bahwa tetuahai menderita kerugian besar di Benua Timur. Dua orang pemuda sedang berbicara. Keduanya berusia sekitar 20 tahun, dan kultifasi mereka berada di alam mayat hidup. Salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda kekar dengan bekas luka di wajahnya, dan dia tampak sangat ganas. Orang yang satunya bertubuh agak kurus, mengenakan pakaian hijau, dan memiliki sinar cerdik di matanya. Keduanya terbang menuju kedalaman pegunungan sembari berdiskusi dengan suara pelan. Apa? Dia menderita kerugian besar lagi. Lelaki yang penuh bekas luka itu menatap lelaki berpakaian hijau dengan terkejut. Ya. Pria berpakaian hijau itu mengangguk, lalu dia melirik ke sekelilingnya dan berkata dengan lembut, ku dengar dia ditangkap oleh Qin Fei Yang, aliansi penggarap independen, dan balai iblis di kota Lautan Awan, dan dia dipaksa meledakkan tubuhnya. Tidak mungkin, tetuahai benar-benar meledakkan tubuhnya. Pria yang penuh bekas luka itu terkejut. Itulah pertama kalinya dia mendengar hal itu. Apakah bercanda, Qin Fei Yang saja sudah cukup untuk membunuh Haitua. Lagipula, dia punya senjata ilahi dominator. Dia bahkan punya domen pembantaian yang sebanding dengan senjata ilahi dominator. Belum lagi, dia telah bergabung dengan aliansi penggarap nakal dan istana iblis. Jika Haitua tidak menghancurkan dirinya sendiri, dia pasti akan jatuh ke tangan mereka. Pria berjubah biru itu berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, bukankah balai darah kita akan kehilangan tokoh besar lainnya? Diakon agung baru saja meninggal, dan Haitua juga telah gugur. Ini merupakan pukulan fatal bagi balai darah kita. Pria yang terluka itu berbisik. Sulit dipercaya bahwa Old Si akan meledakkan tubuhnya sendiri. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika Haitua benar-benar jatuh, mengapa para petinggi tidak mengambil tindakan apapun? Jika aku tidak salah, Haitua pasti telah meninggalkan jiwa ilahinya di aulah darah ketika dia pergi ke benua timur. Itulah sebabnya dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Tapi dengan reputasi Old Hai saat ini, itu adalah mendesah. Tidak apa-apa jika kau tidak mengatakannya. Jika kau mengatakannya, bahkan aku, murid Blood Hall, akan merasa malu. Pria berjubah biru itu menggelengkan kepala dan mendesah. Bagaimana bisa Tetua Hai, wakil kepala balai darah dan orang penting di alam awan langit, melakukan hal yang memalukan seperti itu? Sekalipun dia tidak takut kehilangan muka, dia harus memikirkan balai darah. Jangan, kau hanya mengatakan setengahnya. Bukankah kau sengaja membuatku penasaran? Lelaki yang penuh bekas luka itu menatap lelaki berjubah biru dengan rasa tidak puas saat mendengar hal itu. Pria berjubah biru itu merenung sejenak dan menyampaikan suaranya, kalau begitu aku akan memberitahumu. Jangan berkeliaran dan bicara omong kosong. Jika Patuahai tahu tentang ini, kita semua akan tamat. Jangan khawatir, aku orang yang pendiam. Pria yang penuh bekas luka itu menyeringai. Saya dengar. Lelaki berjubah biru itu menoleh lagi, lalu menceritakan secara terperinci apa yang didengarnya. Meski itu hanya kabar angin, itu tidak jauh dari kebenaran. Mustahil. Apakah si Tua Hai bodoh? Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Bukankah ini sengaja merusak reputasi balai darah kita? Jangankan kamu, aku pun merasa malu sekarang. Di masa depan, saat kita keluar dan menghadapi orang-orang dari Istana Iblis, Istana Suci, dan Istana Dewa, kita akan kalah dari mereka. Lelaki yang penuh bekas luka itu menggelengkan kepalanya. Cerdas sepanjang hidupmu, tapi bodoh kali ini. Jika kamu benar-benar membencikin Fei Yang, kamu bisa membunuhnya secara terbuka. Bahkan jika kamu dikalahkan olehnya pada akhirnya, orang lain setidaknya akan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang pemberani. Namun Anda menggunakan cara yang memalukan dan gagal. Anda terpaksa menghancurkan diri sendiri. Ini hanya lelucon besar. Jadi sekarang, orang-orang benua barat tidak lagi merasa bangga memasuki balai darah. Kali ini aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri sampai ke rumah nenekku. Pria berjubah biru itu menggelengkan kepalanya. Bukan hanya para murid aolah darah. Bahkan beberapa tetua pun membicarakan hal ini secara pribadi. Bagaimana bisa Pak Tuahai melakukan hal seperti itu? Bagaimana balai darah kita akan menghadapi orang-orang dari pasukan besar di masa mendatang? Apa yang dilakukan si Tuahai kali ini tak hanya membuat marah penduduk benua timur, tetapi bahkan penduduk benua barat pun mendengus jijik. Ini hanyalah aib bagi benua barat. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas laki-laki yang terluka dan laki-laki muda itu. Keduanya terkejut. Mereka buru-buru mendongat dan melihat kekosongan di atas mereka berputar dengan gila. Retakan ruang waktu perlahan muncul. Ini adalah hukum ruang waktu. Sepertinya Hai Tua adalah satu-satunya orang di aula darah yang menguasai hukum ruang waktu. Tetapi bukankah si Tuahai menghancurkan tubuhnya sendiri? Bahkan jika dia meninggalkan jiwanya di aula darah, mustahil baginya untuk merekonstruksi jiwa dan tubuh sucinya secepat itu. Siapakah orangnya? Keduanya menatap celah ruang waktu itu dengan terkejut. Bukan hanya mereka berdua, tetapi semua murid di dekatnya juga berhenti dan melihat kecelah ruang waktu. Pegunungan Sembilan Naga merupakan daerah terlarang di Benua Barat. Selain para pengikut aula darah, tidak peduli siapapun itu, mereka harus melewati pemberitahuan dan memperoleh izin dari para petinggi sebelum mereka dapat memasuki Pegunungan Sembilan Naga. Oleh karena itu, bahkan jika ada orang lain di Benua Barat yang telah menguasai hukum ruang waktu, mereka tidak akan berani turun dari langit dengan berani. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa orang tersebut pasti bukan dari Benua Barat. Kalau bukan dari Benua Barat, pastilah orangnya dari Balai Iblis, Kuil Para Dewa, dan Balai Langit. Selain itu, harus menjadi salah satu pemimpin dari tiga kekuatan utama. Ini karena hanya pemimpin tiga kekuatan besar yang punya nyali untuk turun langsung di atas Pegunungan Sembilan Naga. Di bawah tatapan semua orang, tiga sosok akhirnya melangkah keluar dari celah ruang waktu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian putih. Dia memiliki tubuh ramping dan wajah seputih giok. Ada senyum tipis di antara alisnya. Di belakangnya ada seorang pria parubaya berjubah hitam panjang. Auranya tak terduga. Dia serius dalam bicara dan bersikap, dan wajahnya dingin. Dia memancarkan aura dingin yang membuat orang-orang menjaga jarak. Yang terakhir adalah seorang wanita dengan gaun putih panjang. Wajahnya cantik, dan tubuhnya mungil dan tinggi. Rambutnya yang hitam bagaikan air terjun, dan dia memancarkan kecantikan yang menakjubkan. Mengapa pemuda berpakaian putih ini terlihat begitu familiar? Pria berbaju hijau di bawah mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya. Pria kekar dengan bekas luka dan orang-orang di sampingnya juga menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi bingung. Itu dia. Qin Fei Yang. Tiba-tiba. Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak kaget, tetapi hal itu langsung menimbulkan keributan. Benar sekali, benar sekali. Aku sudah melihat potretnya. Dia adalah Qin Fei Yang. Dia benar-benar datang langsung ke balai darah kita. Apakah ini sebuah provokasi yang terang-terangan? Petik 2, petik 2. Kemarahan langsung membumbung di mata semua orang. Mereka sudah lama mendengar bahwa orang ini sangat sombong dan bahkan menantang semua murid inti olah darah mereka selama pertemuan pertukaran. Namun, mereka tidak menyangka dia begitu sombong sehingga dia datang ke olah darah mereka dengan begitu berani. Ini adalah daratan barat. Melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya lagi. Qin Fei Yang dan Yue Qing melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan tidak memperhatikan orang-orang di bawah. Namun, Boss Xing sudah menyadarinya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Kelinci Kecil mengatakan bahwa ujung lain saluran transmisi itu adalah sebuah kota kecil di tepi daratan barat? Tetapi mengapa ini tampak seperti sarang balai darah, Pegunungan Sembilan Naga? Apa yang sedang terjadi? Di mana kota kecil yang dijanjikan? Akhirnya, Qin Fei Yang dan Yue Yin juga memperhatikan situasi di bawah ini. Pegunungan itu membentang sejauh mata memandang. Mereka tidak melihat kota apapun, tetapi di beberapa puncak gunung di kedalaman, banyak aula kuno dapat dilihat. Setiap aula memancarkan aura kuno, seperti binatang buas purba yang bersembunyi di puncak gunung. Lebih-lebih lagi. Di atas sembilan punggung gunung yang menyerupai naga, mereka juga melihat gua-gua. Hampir setiap gua memiliki aura yang kuat. Ini bukan kota kecil. Boss Xing melirik sekelilingnya, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada aula-aula kuno itu, lalu berkata dengan suara yang dalam. Bukan kota kecil. Keduanya sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu di mana ini? Ini adalah Pegunungan Sembilan Naga, Sarang Balai Darah. Boss Xing mengucapkan kata demi kata, dan nadanya sangat serius. Apa? Sarang Balai Darah? Ekspresi mereka berdua langsung membeku. Mereka tidak tahu apa itu Pegunungan Sembilan Naga. Namun, selama seseorang tidak bodoh, mereka dapat mengerti bahwa ini adalah markas besar Balai Darah. Dengan kata lain, kelinci kecil mengirim mereka ke Sarang Balai Darah. Qin Fei Yang, kamu benar-benar datang ke Pegunungan Sembilan Naga. Apakah kamu menggertak Balai Darah? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Sembilan sosok bergegas keluar dari aula kuno di kejauhan, dan dengan kemarahan yang mengerikan, mereka bergegas menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengangkat kepala untuk melihat. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, aura yang mereka pancarkan telah mencapai tingkat alam berdaulat kesempurnaan. Tidak bagus. Mereka adalah sembilan diaken agung dari Blood Hall. Status mereka di Blood Hall sama dengan sepuluh tetua agung dari Rock Cultivator Alliance. Mereka semua adalah penguasa yang namanya mengguncang Sky Cloud Realam. Pupil mata Boss Sing mengecil. Berengsek. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut, dan dia dengan cepat menatap sembilan diaken agung dengan aura pembunuh, dan bertanya, Jika aku mengatakan ini adalah kesalahpahaman, apakah kalian akan mempercayaiku? Ketika Boss Sing dan Yue Qing mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Mereka sudah datang ke sarang balai darah, dan dia mengatakan itu salah paham. Hanya hantu yang akan mempercayainya. 3284 Para pengikut Blood Hall di bawah juga terdiam. Salah paham. Kalau mereka pergi ke balai iblis atau aliansi penggarap jahat dan ketahuan, akankah anda mempercayainya? Sembilan diaken itu juga tercengang pada awalnya, tetapi kemudian mereka menjadi lebih marah. Apakah mereka pikir mereka bodoh? Mereka sudah datang ke Pegunungan Sembilan Naga, dan mereka masih mengatakan itu salah paham. Kesembilan orang itu penuh dengan aura pembunuh. Qin Fei Yang melihat bahwa situasinya tidak baik dan meraung, Kelinci kecil sialan, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Sing Da, mundur. Sing Da telah menunggu Qin Fei Yang untuk mengatakan itu. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu Qin Fei Yang dan Yue Qing, lalu dia menggunakan teknik dukungan tingkat tertinggi dan berbalik untuk meninggalkan Pegunungan Sembilan Naga. Sungguh lelucon. Ini adalah sarang Blood Hall. Seberapa beraninya dia, dia tidak berani tinggal di sini. Dia kabur. Bukankah dia datang untuk mencari masalah? Mungkinkah itu salah paham? Dia baru saja mengutuk seekor Kelinci kecil. Mungkinkah dia ditipu oleh orang yang tidak dapat diandalkan? Para pengikut Blood Hall di bawah terlihat sangat tercengang. Jika Qin Fei Yang mendengar ini, dia pasti akan mengacungkan jempol pada orang-orang ini dan mengatakan bahwa mereka bijaksana. Dia telah ditipu oleh Kelinci kecil itu. Mereka telah sepakat untuk pergi ke kota kecil di pinggiran, tetapi dia malah dibawa langsung ke sarang balai darah. Apakah dia mencoba membunuhnya? Dia belum pernah melihat perangkap seperti itu. Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, ada sebuah halaman di puncak gunung yang lebih dalam. Seorang lelaki tua berambut darah tiba-tiba berjalan keluar dan menatap kekosongan di depannya, matanya penuh keraguan. Orang ini adalah master balai darah. Dia telah menduga Qin Fei Yang akan datang ke benua barat, namun dia tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang berani datang langsung ke pegunungan Sembilan Naga. Dia pikir dia salah dengar. Begitu dia keluar, dia melepaskan pikiran ilahinya dan menemukan bahwa itu benar-benar Qin Fei Yang. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Langsung. Dia meraung dengan marah dan membelah langit bagai sambaran petir. Dentang. Pada saat yang sama. Pedang suci naga es dan pengocok ekor kuda, dua senjata ilahi berdaulat, muncul dengan kekuatan dahsyat dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Tidak bagus. Sing Da juga merasakan aura dari Blood Hall Master dan dua senjata dewa penguasa. Ekspresinya berubah drastis. Adapun Yue Qing, wajahnya seputih selembar kertas. Siapa yang mengira mereka akan menghadapi situasi seperti itu begitu mereka memasuki benua barat? Sekarang, jika dia mengatakan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan Qin Fei Yang dan datang ke sini murni untuk berbisnis, akankah orang-orang di balai darah mempercayainya? Tentu saja tidak. Sekarang, di mata balai darah, dia adalah kaki tangan Qin Fei Yang. Kelinci kecil ini benar-benar menyebabkan orang mati. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Dia juga merasakan sakit kepala. Akan lebih baik jika dia tahu sebelumnya. Setidaknya dia akan siap secara mental. Namun sekarang, dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tenang. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat sembilan diaken. Adapun master aulah darah dan dua senjata ilahi berdaulat, mereka belum menyusul dan tidak dapat melihat mereka. Sarang. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia sudah punya ide. Karena ini adalah markas besar balai darah, orang-orang balai darah pasti merasa khawatir. Karena jika mereka benar-benar memulai perang di sini, Qin Fei Yang tidak akan menderita kerugian apapun. Sebaliknya, aulah darah akan menderita kerugian terbesar. Oleh karena itu, karena mereka akan memulai perang, balai darah pasti akan menunggu mereka meninggalkan pegunungan sembilan naga. Dengan begitu, balai darah tidak akan terpengaruh. Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang memandang Xing Da dan bertanya, apakah kamu kenal dengan benua barat? Tidak juga, aku hanya pernah ke sini beberapa kali. Xing Da menjawab dengan jujur. Jangan katakan beberapa kali, sekali saja sudah cukup. Qin Fei Yang tersenyum. Sebab selama dia berada di benua barat, dia pasti mengetahui koordinat tempat-tempat lainnya. Meskipun para leluhur tidak bersamanya sekarang dan gerbang ruang waktu telah digunakan, dia masih memiliki Ye Tian dan Snowflake bersamanya. Snowflake, senjata suci yang menantang surga, memiliki hukum ruang waktu. Ye Tian telah menguasai hukum ruang waktu. Oleh karena itu, selama dia memiliki koordinatnya, dia dapat melarikan diri dengan mudah. Dia membuat keputusan yang cepat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Snowflake muncul. Ye Tian pasti sedang berkultivasi, jadi lebih baik tidak mengganggunya. Berikan koordinatnya. Kata Qin Fei Yang. Sing Da berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu pergilah ke Gunung Banteng Gila. Setelah berkata demikian, dia memberitahukan koordinatnya kepada Snowflake. Snowflake mendengarnya dan segera membuka saluran transmisi ruang waktu. Ingin pergi, tidak semudah itu. Sembilan diaken itu menyerang dengan ganas. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Sing Da, tunjukkan padaku kekuatan hukumu. Bertarung. Sing Da tertegun. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Qin Fei Yang terdiam dan kemudian berkata, aku memintamu untuk membombardir Pegunungan Sembilan Naga. Ketika saatnya tiba, mereka akan melindungi Pegunungan Sembilan Naga dan para murid Aula darah di bawah. Mereka tidak akan bisa menghentikan kita. Jadi begitu. Sing Da tersenyum canggung. Ledakan. Dalam sekejap. Enam kemampuan supernatural yang mendalam muncul. Qin Fei Yang melihatnya. Wah, ini luar biasa. Hukum pedang, hukum perang, hukum bumi, hukum api, hukum logam, hukum air. Semuanya adalah yang kelima yang mendalam. Kematian ini sungguh luar biasa. Jika mereka benar-benar membombardir Pegunungan di bawah, setengah dari Pegunungan Sembilan Naga akan rata dengan tanah dalam sekejap. Membunuh. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan untuk mereka. Qin Fei Yang menyeringai. Sing Da mengangguk. Enam kemampuan supernatural yang mendalam segera menghancurkan langit dan meledak ke segala arah. Mereka jelas tidak bisa menyerang ke satu arah. Karena dengan cara ini, salah satu dari sembilan diaken dapat menghentikan mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak kalah dengan Sing Da. Tetapi jika mereka berpisah, kesembilan diaken itu tentu harus berpisah untuk menghentikan mereka. Namun, salah satu diaken mencibir dan berkata, ingin menggunakan cara ini untuk menahan kami. Hanya angan-angan belaka. Saat suaranya jatuh, enam diaken segera menyebar dan bergegas menuju enam kemampuan supernatural yang mendalam. Tiga lainnya mengabaikan mereka dan langsung menuju Qin Fei Yang dan dua lainnya. Hai. Qin Fei Yang tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya. Ledakan. Domain pembantaian langsung terbuka. Pedang panjang berwarna merah darah muncul dan menebas. Wilayah pembantaian. Ketiganya menjadi pucat. Orang awam mungkin tidak mengetahui kekuatan domain pembantaian, tetapi sebagai penguasa olah darah, ketiga diaken cukup jelas tentang hal itu. Begitu mereka melihat Qin Fei Yang membuka domain pembantaian, rasa takut muncul di hati mereka. Mereka tidak memperhatikan situasi domain pembantaian saat ini dan secara naluriah mundur. Apa yang kamu takutkan? Itu belum tumpang tindih. Qin Fei Yang mencibir. Pedang panjang berwarna merah darah itu terlepas dari tangannya dan melangkah ke celah ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Xing Da, Yue Qing, dan Sue mengikuti dari belakang. Tidak tumpang tindih. Ketiga diaken itu tercengang dan segera melihat ke arah pedang panjang berwarna merah darah itu. Kekuatannya memang biasa saja. Pada saat itu, mereka merasa malu atas perilaku pengecut mereka sebelumnya. Bajingan. Namun, ketika mereka sadar, sudah terlambat untuk membunuh mereka. Retakan ruang waktu sudah mulai pulih. Karena retakan ruang waktu hanya akan pulih setelah transmisi berhasil. Perasaan dipermainkan membuat mereka sangat marah. Ledakan. Pada saat ini, Master Balai Darah dan dua senjata ilahi berdaulat juga menyerbu. Di mana dia? Sang Master Balai Darah mengernyit. Tuhan, mohon ampuni kami. Ketiga diaken itu buru-buru berlutut dalam kehampaan. Enam diaken lainnya, setelah menghalangi enam kekuatan supernatural yang mendalam, juga buru-buru terbang dan berlutut di depan Master Balai Darah. Sampah tak berguna. Pedang suci naga es sangat marah. Sembilan orang itu tidak berani mengatakan sepatah katapun. Wajah mereka penuh ketakutan. Menghadapi Blood Hall Master, mereka takut setengah mati, apalagi Sovereign Divine Way Upon ini. Bahkan jika Ice Dragon Secret Sword membunuh mereka sekarang, Blood Hall Master tidak akan mengatakan sepatah katapun. Master Aola Darah melirik pedang suci naga es, menatap kesembilan orang itu dan bertanya, selain Qin Fei Yang, siapa lagi yang ada di sana? Dan orang kepercayaan wakil pemimpin, Sing Da. Ada juga seorang wanita. Tapi kami belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Kultifasinya juga sangat biasa. Salah satu diaken berkata, seperti apa rupanya? Sang Master Balai Darah mengernyit. Diakon itu melambaikan tangannya, dan bayangan Yue Qing segera mengembun. Orang ini. Master Aola Darah menatap Yue Qing, dengan bingung. Tuan Hall Master mengenalnya. Sembilan diaken itu menatapnya dengan curiga. Kalian semua, bangun dulu. Sebenarnya, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan sembilan naga. Kau tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu. Master Balai Darah melambaikan tangannya. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuhan. Kesembilan orang itu membungkuk penuh terima kasih dan kemudian bangkit berdiri. Master Aola Darah terus menatap bayangan Yue Qing. Matanya berkedip, dan dia berkata, aku pernah mendengar tentang wanita ini dari Komandan Pengawal Kegelapan. Lalu siapa dia? Kesembilan orang itu mengerutkan kening. Saya mendengar dari Komandan Pengawal Kegelapan bahwa sebuah restoran bernama Menara Tianyu telah muncul di Benua Timur dalam beberapa tahun terakhir. Restoran ini berkembang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, Menara Tianyu telah menyebar ke setiap kota di Benua Timur. Yang paling penting adalah bahwa Master Menara Tianyu adalah dua wanita. Wanita ini salah satunya. Dulu, aku masih sangat bingung. Bagaimana mungkin dua gadis kecil memiliki kemampuan yang begitu hebat. Ternyata mereka didukung oleh Qin Fei Yang. Sang Master Balai Darah tersenyum dingin. Kalau begitu, Menara Tianyu adalah kekuatan yang berada di bawah kendali Qin Fei Yang. Apakah dia menciptakan kekuatannya sendiri? Sembilan diaken itu terkejut. Aku tidak tahu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah membunuhnya dengan cara apapun. Jika ada kesempatan, selama itu tidak memengaruhi balai darah kita, kita akan melakukannya dengan cara apapun. Mata Master Balai Darah dipenuhi dengan niat membunuh. Sembilan diaken itu terkejut. Dengan segala cara. Dengan kata lain, mereka harus menyingkirkan orang ini bahkan jika mereka harus mengorbankan kepentingan dan kehidupan Benua Barat. Kepala Balai Darah berkata dengan suara berat, segera atur pencarian menyeluruh di setiap kota di Benua Barat. Kita harus menemukannya dengan cara apapun. Ya. Kesembilan orang itu menganggup dengan hormat. Selain itu, salah satu dari kalian akan pergi ke Benua Timur sekarang dan meminta komandan pengawal kegelapan untuk kembali terlebih dahulu. Juga, bawa kembali Master Menara Tianyu lainnya. Kata Master Balai Darah lagi. Kalau begitu aku akan pergi. Salah satu diaken berkata. Pergi dan kembalilah dengan cepat. Master Balai Darah memberi instruksi. Diaken itu menganggup, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuanku, saya mendengar dari Tetua Hai bahwa si Gilamu jatuh cinta pada Zuo Xiaosian, Putri Zuo Tiansheng. Zuo Tiansheng seharusnya menjadi alat tawar-menawar yang bagus, bukan? Zuo Tiansheng. Sang Master Balai Darah merenung dalam diam. Konon katanya Zuo Tiansheng berasal dari aliansi penggarap independen, dan dia tampaknya adalah gubernur kota Lautan Awan. Ada juga seseorang yang bernama Lu Zheng Yuan. Menurut penyelidikan, dia adalah ayah angkat Zuo Xiaosian, dan dia seharusnya berhubungan baik dengan Qin Feiyang. Diakon itu melanjutkan. 3.285 Lu Zheng Yuan. Zuo Tiansheng. Master Aola Darah Bergumam. Akhirnya, dia menatap Diaken dan berkata, kalau begitu, pergilah dan beritahu komandan pengawal kegelapan untuk melihat apakah dia punya kesempatan membawa mereka berdua kembali. Ya. Sang Diakon mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Delapan Diaken lainnya segera mengambil tindakan. Gunung Banteng Gila. Ini adalah puncak raksasa yang berbentuk seperti banteng. Ia tampak seperti sedang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia benar-benar tampak seperti banteng gila. Puncak Gunung. Qin Feiyang, Sui Ying, dan Snowflake bergegas keluar dari celah ruang waktu. Melihat sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun dari Blood Hall. Hanya beberapa binatang buas yang berkeliaran di gunung. Qin Feiyang dan Yueqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Jangan khawatir. Aku tidak seburuk kelinci kecil. Gunung Metbul ini benar-benar berada di tepi benua barat. Xingda memandang keduanya dan berkata. Jangan sebut-sebut bajingan itu. Wajah Qin Feiyang penuh kemarahan. Jika dia tidak mempunyai sarana untuk melindungi dirinya, dia takut dia akan mati di Pegunungan Sembilan Naga. Yueqing berkata tanpa daya, Qin Dage, bukankah kamu memanggilnya kakak? Mengapa itu menipu anda? Kakak. Qin Feiyang tersenyum pahit dan tidak lagi membicarakan kelinci kecil. Dia menatap kepingan salju, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Aura yang dipancarkan orang ini telah mencapai tingkat artefak ilahi legendaris. Apakah itu ilusi? Apa yang sedang kamu lihat? Kamu tidak tahu. Roh senjata snowflake berkata dengan tidak senang. Tidak. Kamu telah berevolusi menjadi artefak ilahi legendaris. Qin Feiyang bertanya. Ya. Bukan hanya aku. Artefak ilahi lainnya telah berevolusi menjadi artefak ilahi legendaris. Kata snowflake dengan bangga. Cepat sekali. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Benarkah? Saya tidak tahu berapa miliar tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Kepingan salju berkata dan mendesak, apakah ada yang lainnya? Kalau tidak, cepatlah kirim aku ke dunia kura-kura hitam. Artefak ilahi legendaris tidak bisa lagi memuaskannya. Bukan hanya itu saja, semua artefak ilahi di dunia kura-kura hitam juga mengincar senjata ilahi berdaulat. Tentu saja. Ini juga merupakan pemandangan yang membuat Qin Feiyang sangat senang melihatnya. Pada saat itu, senjata-senjata ilahi yang menentang surga ini akan benar-benar berevolusi menjadi senjata-senjata ilahi yang berdaulat. Lalu, siapa di alam awan langit yang akan menjadi lawannya? Balai darah. Kuil. Aula langit. Mereka hanya bisa gemetar di kakinya. Qin Feiyang baru saja akan mengirim snowflake masuk ketika matanya tiba-tiba berkilat. Dia menatap snowflake dan tersenyum. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih kepadaku atas pencapaianmu hari ini? Apa yang sedang kamu coba katakan? Roh artefak kepingan salju terkejut dan ada jejak kewaspadaan dalam nadanya. Lihat, apa yang bisa kau dapatkan dengan mengikuti leluhur iblis? Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Tetapi jika kau mengikutiku, itu akan berbeda. Belum lagi hal lainnya, itu pasti tidak akan menjadi masalah bagimu untuk berevolusi menjadi artefak tertinggi yang menentang surga. Kita akan membicarakannya nanti. Bahkan jika leluhur iblis ingin tetap berada di alam kura-kura hitam, itu akan bergantung pada suasana hatiku, apalagi dirimu. Jika suatu hari nanti aku tidak bahagia, aku akan mengusir kalian semua dari alam kura-kura hitam. Qin Fei yang terkekeh dan berkata, dia seperti rubah tua yang berbahaya. Jangan bersikap hina begitu, oke. Tidakkah kau melihat perubahan pada leluhur iblis? Dia orang yang benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Singkatnya, jangan terlalu jahat. Roh artefak yang dibenci. Aku jahat. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Kalau dia jahat, akankah dia membiarkan orang-orang ini tinggal di alam kura-kura hitam? Berbicara tentang hal ini, tuan ini tiba-tiba teringat sesuatu. Kata Roh artefak. Apa itu? Qin Fei yang melihatnya dengan curiga. Senjata ilahi penentang surga yang tersegel di lembah penyegel jiwa, apakah kau sudah melupakannya? Roh artefak bertanya. Hmm. Qin Fei yang tercengang. Lembah penyegel jiwa. Senjata ilahi yang menentang surga. Kemudian, dia menepuk kepalanya dan tersenyum pahit. Jika kamu tidak mengingatkanku sekarang, aku pasti sudah benar-benar melupakannya. Senjata ilahi penentang surga di lembah penyegel jiwa telah merencanakan untuk melawannya berkali-kali, jadi dia tidak mempedulikannya. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan melupakannya. Dulu, karena kamu tidak bisa menaklukkannya dan takut dia akan membuat kekacauan di alam kura-kura hitam, kamu tidak membantunya untuk menghancurkan segelnya. Namun sekarang, semuanya berbeda. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat menaklukkannya dengan mudah. Jadi, daripada di segel, lebih baik dirilis lebih awal. Siapa tahu, itu bisa sangat membantu di masa mendatang. Lagi pula, Blutset dan aku sudah lama berteman dengannya. Sekarang setelah kami berada di alam kura-kura hitam, aku yakin itu tidak akan menjadi masalah. Kata roh artefak snowflake. Itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Saat itu, dia tidak berani mengeluarkan senjata ilahi yang menentang surga ini. Lagi pula, dia tidak cukup kuat dan alam kura-kura hitam sangat rapuh. Tapi sekarang, kekuatan alam kura-kura hitam setara dengan senjata ilahi berdaulat. Senjata ilahi yang menentang surga tidak dapat melakukan apapun. Adapun teman-teman lama yang disebutkan snowflake, dia tahu tentang itu. Karena senjata ilahi yang menentang surga di lembah penyegel jiwa memberitahunya tentang hubungannya dengan snowflake dan Blutset. Akan tetapi, saat dia mendengar senjata ilahi yang menentang surga itu, tampaknya mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Tentu saja, ini normal. Belum lagi keberadaan senjata ilahi yang menentang surga, meskipun itu hanya makhluk biasa, sebagian besar dari mereka egois. Jika tidak mengancam kepentingan mereka sendiri, mereka akan memanggil satu sama lain saudara dan memiliki hubungan yang sangat baik. Jika ada ancaman terhadap kepentingan mereka sendiri, siapakah yang akan peduli dengan siapa Anda? Setelah mengirim snowflake ke alam kura-kura hitam, Kinfei yang melihat sekeliling. Binatang buas di dekatnya tidak terlalu kuat. Untuk saat ini aman. Namun, karena balai darah sudah tahu kalau dia datang ke benua barat, mereka pasti akan mengirim orang untuk mencarinya. Memikirkan hal ini, Kinfei yang tidak dapat menahan perasaan kesal. Awalnya, dia ingin memasuki benua barat tanpa diketahui siapapun dan secara diam-diam menyelidiki keberadaan Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Putih, Ketua Aliansi, dan dua binatang ilahi. Namun, dia tidak menyangka kelinci kecil akan membuat keributan seperti itu. Sekarang setelah balai darah berjaga, akan jauh lebih sulit untuk menyelidiki masalah ini. Mendesah. Yueqing juga mendesah pelan saat ini. Ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Ada apa? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Awalnya, aku berpikir tentang bagaimana bernegosiasi dengan balai darah dan membiarkan menara Tianyu terus berkembang di benua barat. Namun, sekarang setelah mereka membuat keributan seperti itu, balai darah pasti akan berpikir bahwa aku adalah kaki tanganmu. Katakan padaku, jika aku mendatangi mereka sekarang, apa bedanya itu dengan mengirim diriku sendiri ke kematian? Yueqing tampak khawatir. Rencana yang bagus dirusak oleh kelinci kecil begitu saja. Ini salahku. Aku seharusnya tidak pergi mencarinya. Kinfei yang tersenyum pahit. Tidak ada artinya mengatakan ini sekarang. Mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Yueqing menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia tampak sangat kesal. Xing yang tertua meliriknya dan berkata, Tuhan muda, kedua wanita ini sangat ambisius. Sebaiknya Anda menjaga jarak dari mereka agar tidak dimanfaatkan oleh mereka. Menggunakan. Kinfei yang tercengang. Ya. Dengan identitas dan statusmu saat ini di benua timur, sepatah kata darimu dapat mengubah segalanya. Mereka mencoba mengambil hatimu karena mereka ingin mendapatkan keuntungan darimu dan memperkuat fondasi menara Tianyu. Xing yang tertua berpikir dalam hati. Saya akan berhati-hati. Kinfei yang merenung sejenak, lalu bertanya, Baru saja di Pegunungan Sembilan Naga, aku melihat bahwa para murid oladara tampaknya mengetahui situasi di benua timur dengan sangat baik. Itu normal. Karena aliansi penggarap independen dan balai iblis juga memiliki orang-orang yang mengintai di benua barat. Contohnya, apa yang terjadi pada Old High di kota Cloud Sea kali ini? Kita pasti tidak akan melewatkan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Blood Hall. Jadi, kami segera memerintahkan orang-orang kami yang bersembunyi di benua barat untuk menyebarkan berita itu. Tentu saja, orang-orang di benua barat tahu apa yang terjadi di benua timur. Kata Xing yang tertua. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup mengerti dan berkata sambil tersenyum, sepertinya reputasi Haitua tidak hanya di benua timur, tetapi juga di benua barat. Tidak hanya itu. Semua orang di benua selatan dan benua utara pasti sudah mengetahuinya sekarang. Dengan kata lain, nama Haitua benar-benar telah menyebar ke seluruh dunia awan langit. Senyum tipis muncul di wajah Xingda yang tidak tersenyum. Dua kata, Ming yang penuh dengan ironi yang kental. Haha. Kinfei yang tertawa keras. Sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa si Tua Hai akan melakukan hal seperti itu di kota Cloud Sea. Wakil Kepala Balai Darah yang terhormat, seorang tokoh terkenal di dunia awan langit, telah melakukan hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi bahan tertawaan? Kenapa kita tidak? Mengapa kamu tidak mengubah penampilanmu dan pergi ke kota terdekat? Aku akan pergi ke dunia kura-kura hitam untuk mengurus beberapa masalah. Kinfei yang memandang mereka dan bertanya. Baiklah. Keduanya mengangguk. Kalau begitu, berhati-hatilah. Kinfei yang memperingatkan mereka dan memasuki dunia penyu hitam. Setiap hari sungguh membosankan. Begitu Kinfei yang memasuki dunia kura-kura hitam, dia mendengar desahan pelan dan tak berdaya. Dia menunduk dan melihat serigala bermata putih berbaring di ladang obat, dikelilingi oleh ratusan toples anggur kosong. Tiba-tiba urat biru muncul di dahi Kinfei yang. Dia mendarat di depan serigala bermata putih dan menendangnya, sambil berkata dengan marah, Apakah kamu pikir kamu minum air? Anda hanya berbaring di sini dan meminumnya setiap hari. Jika kamu tidak punya kegiatan apapun, mengapa kamu tidak minum? Serigala bermata putih meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Ayo bercocok tanam. Kinfei yang berkata dengan marah. Mengolah. Saya terlahir dengan bakat luar biasa. Apakah saya masih perlu mengembangkannya? Serigala bermata putih berkata dengan pandangan meremehkan. Wajah Kinfei yang menjadi gelap dan urat-urat biru muncul. Bakat yang luar biasa. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tetapi ketika dipikir-pikir lagi, dia tidak dapat menahannya. Siapakah yang meminta anak serigala ini untuk mengaktifkan begitu banyak kemampuan ilahi yang menantang surga? Dia memang punya hak untuk bangga. Terkadang, dia tidak dapat memahaminya. Apakah anak serigala ini adalah reinkarnasi dari sosok yang perkasa? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Sekalipun dia cukup bejat, dibandingkan dengan anak serigala ini, dia tidak ada apa-apanya dan tidak layak disebut. Baiklah, kamu bisa makan dan minum sambil menunggu kematian. Kinfei yang berkata lemah, berbalik, dan melangkah maju. Kamu mau pergi ke mana? Serigala bermata putih merasa curiga. Lembah penyegel jiwa. Kinfei yang berkata tanpa menoleh ke belakang. Lembah penyegel jiwa. Serigala bermata putih sedikit tertegun dan segera bangkit, bertanya, sepertinya ada artefak penentang surga yang tersegel di lembah penyegel jiwa, kan? Aku akan menemukannya. Kata Kinfei yang. Bahwa saudaraku, aku akan pergi melihatnya juga. Saya sudah berkali-kali ditipu olehnya di masa lalu. Sekarang saatnya untuk menemukannya dan melunasi semua dendam lama ini. Serigala bermata putih itu terkekeh. 3.286. Lembah penyegel jiwa. Karena perluasan alam kura-kura hitam, lembah penyegel jiwa kini puluhan kali lebih besar daripada sebelumnya. Itu rumit dan kompleks, seperti labirin. Sekarang, lembah penyegel jiwa masih merupakan area terlarang di alam kura-kura hitam. Semua makhluk hidup di bawah alam dewa palsu akan membatu begitu mereka melangkah ke lembah penyegel jiwa. Kinfei yang dan Serigala bermata putih menyembunyikan aura mereka dan melangkah ke lembah penyegel jiwa selangkah demi selangkah. Jauh di dalam. Sebuah menara batu setinggi sembilan lantai berdiri di atas tanah. Warnanya benar-benar hitam dan memancarkan aura kuno. Di menara batu itu, ada dua rantai besi yang saling bersilangan. Masing-masing setebal lengan dan berkilauan dengan cahaya hitam. Pada rantai besi dan menara batu, orang bisa dengan jelas merasakan aura segel. Saudara Kin. Sebuah bayangan hitam melesat keluar, suaranya penuh kegembiraan. Lama tak jumpa. Kinfei yang tersenyum. Ya. Sudah berapa tahun, aku selalu menantikan kedatanganmu setiap hari. Bayangan hitam itu dipenuhi emosi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kinfei yang curiga. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Bayangan hitam itu tersenyum pahit. Apa lagi yang bisa diharapkannya? Tentu saja untuk membuka segelnya. Kinfei yang tersenyum tipis. Ia melirik rantai besi di menara batu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kau mengatakan bahwa untuk membuka segelmu, aku hanya perlu memotong dua rantai besi ini. Ya, ya, ya. Bayangan hitam itu mengangguk berulang kali, nadanya penuh antisipasi. Tetapi mengapa aku harus membantumu membuka segel itu? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Hmm. Bayangan hitam itu sedikit tertegun dan buru-buru berkata, aku bisa membantumu. Tolong aku. Kinfei yang melepaskan sedikit auranya dan berkata sambil tersenyum, lihatlah aku sekarang, apakah aku butuh bantuanmu? Dia tidak mengeluarkan seluruh auranya, hanya aura dari Major Achievement Immortal Realm. Pencapaian utama alam abadi. Bayangan hitam itu menatap Kinfei yang dengan kaget dan berkata, aku ingat terakhir kali aku melihatmu, kau hanyalah seorang ahli alam abadi tingkat pemula. Ini terlalu cepat. Lalu mengapa kau tidak memikirkan berapa banyak tahun yang telah berlalu di alam kura-kura hitam? Kinfei yang tersenyum. Itu benar. Bayangan hitam itu menganggup dan berkata, meskipun kau telah mencapai alam abadi agung, kau masih jauh dari senjata suci yang menentang surga sepertiku. Percayalah padaku, aku pasti bisa membantumu. Bisakah kau benar-benar membuatku percaya padamu? Kinfei yang bertanya. Benar-benar. Aku bersumpah akan mengabdi padamu sampai mati, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Sosok hitam itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kinfei yang merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Terima kasih, terima kasih. Sosok hitam itu membungkuk berulang kali. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan Snow and Blood Edge muncul di sampingnya. Teman lama, lama tak berjumpa. Roh artefak pedang darah terkekeh. Itu kamu. Kalian juga ada di dunia penyu hitam. Bayangan hitam itu tertegun. Itu benar. Blood Edge menjawab dan langsung memotong udara, menebas kedua rantai itu. Dengan suara berdenting keras, kedua rantai itu langsung putus. Saat kedua rantai itu putus, menara batu itu juga mulai retak inci demi inci, dan aura mengerikan keluar dari dalamnya. Kalau saja Kinfei yang benar-benar berada di alam keabadian, dia pasti tidak akan mampu menahan aura ini. Karena ini adalah kekuatan ilahi dari senjata ilahi yang menentang surga. Namun pada saat bersamaan, bau busuk menyengat pun menyertainya. Bau apa itu? Kinfei yang dan serigala bermata putih segera mencubit hidung mereka dan dengan cepat mundur. Snow dan Blood Edge sama saja, dan baunya sungguh menyengat. Roh artefak Blood Edge mendesah. Seperti yang diduga, kamu tidak bisa lolos dari takdir ini. Apa maksudmu? Kinfei yang dan serigala bermata putih memandangnya dengan curiga. Blood Edge berkata, kau juga seharusnya tahu tentang kejadian memalukan saat kita pertama kali melarikan diri, kan? Kejadian memalukan saat kita pertama kali melarikan diri. Kinfei yang tertegun sejenak, mengingatnya dengan saksama, lalu tiba-tiba berkata, Mutianyang dan yang lainnya sepertinya mengatakan bahwa kalian semua pernah ditekan ke dalam tangki septik saat itu. Itu benar. Semua ini dilakukan oleh binatang kecil terkutuk itu. Dan sekarang, setelah mencium bau busuk ini, orang ini pasti seperti kita. Nada bicara Blood Edge dan Snow sangat marah, tetapi pada saat yang sama ada sedikit nada menyombongkan diri. Haha. Jika terkurung dalam tangki septik sekian lama, kapankah bau busuk di tubuhnya akan hilang? Serigala bermata putih tertawa. Batuk-batuk. Blood Edge dan Snow terbatuk kering, terus mendiskusikan topik ini, mendengarkannya saja membuat mereka tidak nyaman. Retakan. Akhirnya. Menara batu itu runtuh. Bau busuk itu meledak sepenuhnya, menyelimuti seluruh lembah penyegelan jiwa. Qin Fei Yang, Serigala bermata putih, salju, dan ujung darah buru-buru melarikan diri, dan tak dapat menahan muntah. Anggur tua ini sungguh menjijikan. Serigala bermata putih dengan rakus menghirup udara segar. Anggur tua. Qin Fei Yang, Snow, dan Blood Edge mendengar ini dan sangat terdiam. Tuan ini, akhirnya bebas. Pada saat yang sama. Di lembah penyegelan jiwa, terdengar pula tawa liar. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih merasakan gelombang panas menyapu, dan langit serta bumi di sini langsung berubah menjadi tungku besar. Terakhir kali aku mendengarnya mengatakan bahwa benda itu memiliki hukum api, aku tidak mempercayainya, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Qin Fei Yang berbisik. Dia tentu saja tidak asing dengan hukum api, dan pada saat ini, gelombang panas yang keluar dari lembah penyegel jiwa dibentuk oleh hukum api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh lembah penyegel jiwa mencair dan berubah menjadi lautan magma. Dulu di matanya, hukum api merupakan suatu eksistensi yang tidak mungkin tercapai. Adapun saat ini, dia tidak menaruhnya di matanya, kecuali jika itu adalah yang maha mendalam atau yang maha mendalam tertinggi. Suara mendesing. Tidak lama setelah itu, api menyambar bagai kilat. Qin Fei Yang menatapnya tajam, ternyata itu adalah manik api seukuran telapak tangan, mirip dengan senjata dewa penentang surga milik leluhurnya Qin Batian. Namun, manik api leluhurnya memiliki pola naga suci berwarna ungu kemasan di bagian luarnya, dan manik api ini cukup murni, tanpa pola apapun, seolah-olah terbuat dari api. Manik api itu terbang keluar, tersenyum ganas, dan meraung, nak, matilah. Seketika itu juga ia melesat menuju Qin Fei Yang. Benar saja, karakternya tidak pernah berubah. Qin Fei Yang bergumam. Serigala bermata putih pun ikut tertawa jahat. Hah. Pada saat yang sama. Melihat hal ini, Snow dan Blood Edge dengan cepat berdiri di depan Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, lalu berteriak, apa yang kalian lakukan? Apa yang saya lakukan? Tentu saja, aku akan membunuhnya dan merebut batas kura-kura hitam. Manik api itu menyeringai. Merebut batas kura-kura hitam. Kamu gila. Snow dan Blood Edge terkejut. Apakah Qin Fei Yang saat ini adalah seseorang yang dapat mereka singgung? Menyinggung perasaannya sama saja dengan mendatangkan kematian. Apa maksudmu? Dia hanya berada di alam abadi. Mengapa kau takut padanya? Mungkinkah setelah disegel selama bertahun-tahun, isi perutmu pun menyusut. Kata manik api itu dengan marah. Alam abadi. Snowflake dan Blood Set tercengang. Mereka menatap Qin Fei Yang dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah dia benar-benar berada di alam abadi? Apa yang sedang terjadi? Bukankah bocah ini telah berhasil menembus alam dominator? Melihat serigala bermata putih, mereka mendapati bahwa dia juga berada di alam abadi. Namun, segera. Mereka paham bahwa dia sengaja menekan kultifasinya untuk menguji manik api. Tenanglah. Jangan cari kematianmu sendiri. Blood Edge segera berteriak ke arah manik api itu. Ya, tidak mudah bagiku untuk membujuk Qin Fei Yang agar membantumu menghancurkan segel, tetapi kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan peduli dengan hidupmu. Snowflake juga sangat marah. Jika tidak mengingatkan Qin Fei Yang, orang ini pasti sudah lama terkurung di sini. Tapi sekarang, begitu dibebaskan, ia menyerang Qin Fei Yang. Apakah anda sanggup menyinggung pria ganas ini? Kau tidak punya nyali. Aku akan melakukannya. Minggir. Manik api itu berteriak tidak sabar. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Snow sangat marah. Aura senjata dewa tingkat legendaris itu muncul, membuat manik api itu ketakutan. Ia berteriak, bagaimana auramu bisa menjadi begitu kuat? Tidak hanya itu, aku juga lebih kuat dari sebelumnya. Blood Edge juga melepaskan auranya. Apa yang sedang terjadi? Manik api itu tertegun. Waktu telah berubah. Dulu, kekuatan kita dapat mendominasi dunia, tetapi sekarang tidak. Dengan kekuatanmu saat ini, apalagi kami, bahkan Qin Fei Yang dapat dengan mudah menghancurkanmu. Snow mendengus. Menghancurkan aku. Manik api itu tertegun. Apakah kau benar-benar berpikir kita hanya berada di alam abadi? Serigala bermata putih menyeringai dan melepaskan auranya. Aura seorang dominator setengah langkah tidak lebih lemah dari manik api. Manik api itu adalah senjata dewa tingkat rendah yang menentang surga, dan kekuatannya sebanding dengan dominator setengah langkah. Namun, setelah disegel selama bertahun-tahun, kekuatannya telah menurun drastis. Jadi sekarang, apalagi Qin Fei Yang, bahkan Serigala bermata putih pun bisa menghancurkannya. Tidak. Orang yang tidak tahu terima kasih itu kini telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Bahkan Qin Fei Yang akan merasa sulit untuk mengalahkannya, apalagi mutiara api ini. Satu sapuan cakarnya saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Ini. Melihat aura Serigala bermata putih, manik api itu membatu lagi. Kau tahu apa? Saya sangat tidak bahagia saat ini. Qin Fei Yang akhirnya berbicara. Dia tidak lagi menyembunyikan kultivasi dominator tingkat rendahnya. Aura yang sangat kuat. Mutiara api mulai bergetar. Emosi yang diungkapkannya dipenuhi rasa takut. Sekarang kau mengerti mengapa kami menghentikanmu. Bukan hanya kamu. Bahkan kami tidak berani bertindak gegabuh. Sedangkan untuk merebut dunia kura-kura hitam, kau tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Tahukah kamu kastil kuno yang menyatu dengan dunia penyu hitam? Sekarang itu adalah senjata dominator. Kepingan salju mencibir. Senjata dominator. Manik api itu bergetar. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Apa yang masih kau berdiri di situ? Cepatlah minta maaf. Kau mau mati. Blood blade meraung. Manik api itu menggigil dan buru-buru memohon. Maafkan aku, maafkan aku. Aku salah, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Percayalah padaku, aku mohon padamu. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku bisa mempercayai-mu sekarang? Mata Kinfei yang berkilat dingin. Jangan bicara omong kosong. Lumpuhkan saja. Serigala bermata putih itu mencibir, tetapi begitu ia menyerang ke depan, ia segera menutup hidungnya dan mundur. Ia meraung. Bajingan ini terlalu bau. Aku tidak bisa melakukannya. Kinfei yang terhibur dengan penampilannya yang lucu. Tapi itu benar. Butiran api itu baru saja keluar dari kakus. Baunya cukup menyengat untuk membunuh orang. Ya, ya. Aku sangat bau. Jangan mengotori tanganmu. Kalian orang-orang hebat, mohon maafkan saya. Beri saya kesempatan lagi. Manik api itu memohon saat terbang ke arah Kinfei yang dan Serigala bermata putih. Berhenti, jangan mendekat. Serigala bermata putih itu buru-buru mengayunkan cakarnya. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan senjata ilahi yang menentang surga. Selain menjijikan, ia tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya. 3287 Kinfei yang, menurutku sebaiknya kita lupakan saja dan memberinya kesempatan lagi. Snow merenung sejenak dan akhirnya memutuskan untuk memohon manik api. Itu benar. Jangan bicara tentang hal lain. Mari kita bicarakan tentang binatang kecil ini. Dia adalah musuh bersama kita. Meskipun sekarang sangat kuat, suatu hari nanti, saat kita berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat, kita pasti akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Dan setelah kejadian ini, aku rasa firebat tidak akan berani melakukannya lagi. Blood blade ditambahkan. Kinfei yang menatap kedua senjata ilahi itu dan matanya berkedip. Snow merenung sejenak lalu berkata kepada manik api, Baiklah, kau bersumpah darah pada Kinfei yang. Sumpah darah. Kinfei yang dan Serigala bermata putih tercengang. Apa itu tadi? Sumpah darah juga merupakan sejenis sumpah. Tetapi sumpah darah berbeda dengan sumpah biasa. Sumpah darah adalah sejenis sumpah racun. Selama kamu bersumpah darah, kamu tidak dapat melanggarnya. Jika tidak, kamu akan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Salju menjelaskan. Ada sumpah seperti itu. Kinfei yang dan Serigala bermata putih terkejut. Ya. Tapi sudah terlalu lama, dan sumpah darah itu pada dasarnya sudah hilang sekarang. Kecuali barang antik tua seperti kita, hampir tidak ada yang tahu tentang keberadaan sumpah darah. Kata Snow. Oke. Kalau begitu, buatlah sumpah darah. Kinfei yang menatap manik api dan berkata ringan, matanya penuh rasa ingin tahu. Sumpah darah. Mendesah. Manik api mendesah dalam-dalam, seolah-olah tidak mau. Kemudian roh artefak melayang keluar dan berubah menjadi bayangan hitam. Ia menatap langit dan berkata, hari ini, aku bersumpah darah. Mulai sekarang, aku akan berteman dengan Kinfei yang dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan dihukum oleh kesengsaraan surgawi dan dihancurkan. Saat suaranya jatuh, awan darah tiba-tiba muncul di langit, dan seluruh langit seketika berubah menjadi merah darah. Kemudian, tanda darah jatuh dari langit dan memasuki tubuh bayangan hitam itu. Ini adalah tanda sumpah. Sumpah darah telah diucapkan. Anda dapat merasa tenang sekarang. Kata Snow pada Kinfei yang. Apakah ini akan berhasil? Kinfei yang mengungkapkan keraguannya. Memang baru pertama kali dia melihat fenomena sumpah serapah seperti itu, tetapi juga karena baru pertama kali melihatnya maka dia merasa sulit mempercayainya. Karena dia belum pernah mendengar yang namanya sumpah darah. Sekarang kami harus bergantung padamu, apakah kami berani berbohong padamu? Snow tersenyum pahit. Baiklah, aku percaya pada kalian berdua. Kinfei yang mengangguk. Matanya penuh dengan harapan saat dia bertanya, bisakah kau mengajariku sumpah darah? Tentu saja. Sedangkan untuk sumpah darah, artefak ilahi kita tidak memiliki tubuh dari daging dan darah, jadi kita menggunakan roh artefak sebagai katalisatornya. Namun, kalian manusia perlu menggunakan esensi darah kalian sendiri sebagai katalisatornya. Kepingan salju memberitahu Kinfei yang metodenya satu per satu. Kinfei yang mengingat hal ini dengan kuat di dalam hatinya. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan mencari seseorang untuk mengujinya. Serigala bermata putih berkata, kakak juga punya pertanyaan. Apa itu? Snowflake dan Blutset mencurigakan. Baru saja, saya mendengar anda mengatakan bahwa zaman telah berubah. Apa artinya itu? Serigala bermata putih merasa bingung. Sangat sederhana. Era terus berkembang. Di masa lalu, kekuatan kita bisa dikatakan sebagai eksistensi terkuat selain dewa pencipta. Namun, setelah bertahun-tahun, semuanya berubah drastis. Misalnya, sistem kultivasi, wilayah, semuanya berbeda dari sebelumnya. Kata Snowflake. Jadi, anda benar-benar memiliki persinggungan dengan Tuhan pencipta. Serigala bermata putih terkejut. Tentu saja. Saya sama sekali tidak bercanda dengan anda tentang hal ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa dewa penciptaan dan binatang kecil masih junior di hadapan kita. Kata Snowflake. Junior. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Ya. Saat kami menguasai suatu tempat, mereka belum tumbuh dewasa. Singkatnya, mereka sama seperti anda sekarang. Sayangnya, mereka beruntung, terutama Wu Tian ini. Dia terlahir dengan dunia, dan pada akhirnya, dia berhasil menjadi dewa pencipta. Segala sesuatu yang anda lihat sekarang, termasuk kitab suci pil, hukum, dan makna mendalam, seharusnya diciptakan olehnya karena hal-hal ini tidak ada sebelumnya. Lagi pula, baik itu Qin besar, benua yang terlupakan, maupun alam awan langit, semuanya diciptakan olehnya. Situasimu saat ini sama dengan makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam, yang hidup di dunia ciptaannya. Selama dia menginginkannya, dia akan dapat melihat setiap gerakanmu. Jadi, jika kau benar-benar ingin bebas, hanya ada satu jalan, yaitu dengan menghancurkan kurungan dunia ini dan menjadi seperti dia. Kata Snowflake. Jadi seperti itu. Qin Fei yang menganggup mengerti dan menatap ke langit. Sebenarnya, dia sudah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama, tetapi mendobrak batasan dunia ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Jika kamu tidak memiliki alam kura-kura hitam, maka tidak akan ada harapan. Karena untuk menjadi dewa pencipta, memiliki dunia adalah prasyarat. Tapi sekarang berbeda. Kamu memiliki alam kura-kura hitam. Selama kamu tetap hidup, kamu pasti bisa melakukannya di masa depan. Kata Snowflake. Saya harap begitu. Qin Fei yang menghela nafas. Ada satu hal lagi. Semua orang sedang membangun patung untukmu. Jangan hentikan mereka. Tiba-tiba pertumpahan darah berkata. Hmm. Qin Fei yang terkejut. Di dunia ini, selain kekuatan ilahi, energi hukum, dan energi asal, ada kekuatan lain yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat dikatakan lebih kuat dari energi hukum, dan bahkan dapat menyaingi energi asal. Nada bicara blutset penuh dengan fanatisme. Apa? Bahkan lebih kuat dari low energy. Bahkan dapat bersaing dengan origin energy. Qin Fei yang dan serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Kekuatan ini adalah kekuatan iman. Apa yang disebut kekuatan iman berasal dari makhluk-makhluk di dunia ini? Contohnya, makhluk-makhluk dari alam kura-kura hitam. Mereka menghormatimu, mengagumimu, memujamu, dan menganggapmu sebagai kepercayaan mereka. Itu akan perlahan-lahan menghasilkan kekuatan iman. Ada pepatah bagus, air dapat membawa perahu, tetapi air juga dapat menenggelamkannya. Hal yang sama berlaku untuk dunia. Makhluk-makhluk di dunia ini dapat mendukungnya, tetapi mereka juga dapat menghancurkannya. Tentu saja, sebelum Mutian menjadi dewa penciptaan, dia mengandalkan kekuatan iman untuk membunuh musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jadi sekarang, apakah kamu mengerti betapa dahsyatnya kekuatan iman? Kata pertumpahan darah. Saya mengerti. Qin Fei yang menganggup dan kemudian bertanya dengan curiga, karena orang-orang menyembah dan beriman akan menghasilkan kekuatan iman. Saat ini, ada banyak orang di alam kura-kura hitam, Qin besar, dan benua terlupakan yang menyembahku, jadi mengapa aku tidak merasakan kekuatan iman? Mungkin karena wilayahmu belum mencapai tingkat itu. Kata Blutset setelah berpikir sejenak. Lalu, alam manakah yang harus dicapai seseorang untuk dapat merasakan kekuatan iman? Atau lebih tepatnya, alam apa yang harus dicapai seseorang untuk dapat mengendalikan kekuatan iman? Qin Fei yang bertanya. Kami tidak tahu karena kami belum memperoleh kekuatan iman. Lagipula, zaman sekarang sudah berbeda. Banyak hal yang tidak bisa diukur dengan standar zaman kita. Singkatnya, kekuatan iman pasti ada. Ketika kamu benar-benar dapat mengendalikan kekuatan iman, kamu akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika kamu menghadapi dewa penciptaan dan binatang kecil, kamu akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Kata pertumpahan darah. Sangat kuat. Qin Fei yang tidak dapat menahan rasa terpesonanya. Tentu saja, Anda tidak bisa ceroboh. Ketika mereka menindas kita saat itu, dewa penciptaan dan binatang kecil sudah sangat kuat. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, mereka pasti akan lebih kuat dari sebelumnya, jadi kamu harus bersiap. Tidak banyak yang dapat kami bantu, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Kata pertumpahan darah. Suara mendesing. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, lalu bagaimana aku bisa menjadi dewa penciptaan sejati? Ini, sebenarnya, kami tidak begitu yakin. Namun, saya menduga hal itu terkait dengan kekuatan hukum saat ini. Terutama hukum hidup dan mati. Sebenarnya, saat ini, kamu tidak perlu memikirkan hal ini. Meningkatkan kekuatanmu sendiri adalah hal yang paling penting. Bloodshed dan Snow merenung sejenak sebelum berkata. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk, lalu menatap Firebat dan berkata, jangan pergi ke tanah asal untuk sementara waktu. Tetaplah di sini dan tunggu bau busuknya hilang sebelum pergi. Berapa lama saya harus menunggu? Firebat merasa sangat cemas. Untuk saat ini, ia harus berkultivasi secepat mungkin. Kesenjangan antara dirinya dan Snow dan Bloodshed hanya akan semakin membesar. Snow berkata, sebenarnya, bau busuk ini bisa dimurnikan dengan kekuatan asal. Prosesnya sangat cepat. Jadi begitu. Baiklah, kalian pergi sendiri-sendiri. Qin Fei yang tersenyum. Terima kasih. Firebat sangat berterima kasih. Salju hendak berterbangan ke langit, namun tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Qin Fei yang, benar, sebenarnya kastil abu-abu itu juga teman kita. Hem. Qin Fei yang terkejut. Tapi apa sebenarnya yang dilakukannya? Kami tidak tahu. Setelah Snow selesai berbicara, ia menghilang ke langit seperti kilat bersama Bloodshed dan Firebat. Berengsek. Aku tidak menyangka keberadaan mereka bahkan lebih tua dari dewa pencipta. Mata serigala bermata putih penuh dengan ketidakpercayaan. Itulah sebabnya ada pepatah lama yang mengatakan Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Qin Fei yang tersenyum, lalu merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, kami masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak kami pahami. Apa yang dilakukan kastil abu-abu itu? Siapakah leluhur darah? Dari manakah kekuatan darah naga emas ungu berasal? Dan mengapa dewa pencipta memberiku Chang Sui dan kastil abu-abu? Dia bahkan memberiku formula ilahi enam kata. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu benar-benar misteri. Serigala bermata putih bergumam. Mari kita selidiki perlahan-lahan. Kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Setelah berkata demikian, Qin Fei yang menatap serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum licik, mengapa kita tidak mencoba sumpah darah ini? Bagaimana? Serigala bermata putih tertegun dan bertanya dengan curiga. Kau bersumpah darah lalu mengingkarinya untuk melihat apakah kau akan dihukum oleh surga. Qin Fei yang tersenyum licik. Serigala bermata putih itu menggerakkan sudut mulutnya dan mengangguk. Baiklah, kau yang melakukannya. Ehem. Qin Fei yang terbatuk dan berkata, kau lebih kuat dariku. Bahkan jika kau dihukum oleh surga, itu mungkin tidak akan membunuhmu. Enyah. Serigala bermata putih melotot tajam ke arahnya. Sungguh lelucon. Jika sumpah darah benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, bukankah itu sama saja dengan mendatangkan kematian dengan mencobanya? Qin Fei yang tersenyum malu. Namun, sumpah darah ini benar-benar harus diuji. Karena, jika apa yang dikatakan Snowflake dan yang lainnya itu benar, bahwa melanggar sumpah akan dihukum oleh surga, maka saat menghadapi musuh di masa mendatang, seperti Master Balai Darah. Dia akan terlebih dahulu menipunya agar membuat sumpah darah, dan kemudian, berdasarkan karakter Master Balai Darah, dia pasti tidak akan peduli. Pada saat itu, ketika Master Balai Darah melanggar sumpahnya, dia mungkin akan disambar petir sampai mati tanpa perlu berbuat apa-apa. Lebih-lebih lagi. Jika dia ingin menaklukkan seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya di masa depan, dia tidak perlu mencari cara untuk membuju pihak lain dan kemudian menggunakan segel budak untuk mengendalikannya. Dia bisa membuat pihak lain membuat sumpah darah. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak bisa mengintip pikiran batin pihak lain, pihak itu tidak akan berani mengkhianatinya. Secara keseluruhan, jika sumpah darah ini benar, itu akan sangat berguna. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menatap Serigala Bermata Putih dan berkata, karena kamu tidak ingin berkultivasi, pergilah bersamaku. Tidak. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu bilang setiap hari sangat membosankan? Sekarang aku memintamu untuk keluar dan bersenang-senang, apakah kamu masih tidak mau? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dulu tidak apa-apa, dia selalu membantu, tetapi setelah menembus level Dewa Perang, orang ini menjadi semakin malas, hampir menjadi babi. Serigala Bermata Putih mengerutkan bibirnya dan berkata, jika Anda mengizinkanku membawa ramuan ilahi suanwu, aku akan keluar. 3288 Anda masih ingin bernegosiasi dengan saya? Qin Fei yang tercengang. Anak Serigala ini menjadi sombong. Dia kemudian bertanya, apakah kamu yakin ingin membawa ramuan ilahi kura-kura hitam bersamamu? Tentu, tentu, dan pasti. Serigala Bermata Putih itu mengangguk. Dia mengupil dan menatap Qin Fei yang dengan penuh kemenangan. Bagus. Qin Fei yang mengangguk dan mencibir, aku akan pergi dan menyimpan ramuan ilahi penyuh hitam sekarang. Jangan pernah berpikir untuk meminumnya di masa depan. Menyimpannya. Awalnya, Serigala Bermata Putih mengira Qin Fei yang berkata, baik karena dia setuju. Namun, saat mendengar kalimat terakhir, ekspresinya tiba-tiba menegang. Dia segera memelupah Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, jangan seperti ini. Itu hanya candaan. Hanya candaan. Senyuman di mata Qin Fei yang berkelebat. Anak kecil, kau pikir aku tidak bisa menghadapimu. Tetapi wajahnya tidak berekspresi saat dia menatap Serigala itu. Ya, 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 itu hanya candaan. Sebenarnya aku sudah lama ingin keluar dan bersenang-senang, tetapi aku khawatir. Bukankah kamu selalu takut kalau aku akan menyusahkanmu? Itulah sebabnya saya tidak mengatakan apapun. Serigala Bermata Putih itu menyeringai. Jadi, kamu masih memikirkanku, dan aku harus berterima kasih padamu. Qin Fei yang menatapnya dengan ekspresi aneh. Aku hanya berpikir untukmu. Aku tidak ingin merepotkanmu. Mengenai ucapan terima kasih, tidak perlu. Ucapan terima kasih antar saudara terlalu sopan. Serigala Bermata Putih tertawa. Enyah. Aku belum pernah melihat Serigala yang tidak tahu malu seperti dirimu. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan seorang pria dan seekor Serigala muncul di puncak gunung Metbul. Singda dan Yue Ching tidak terlihat. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya sunyi, kecuali raungan binatang buas. Benua Barat ini tidak tampak berbeda dari Benua Timur. Serigala Bermata Putih melihat sekeliling dan mengerutkan bibirnya. Mereka berdua berada di alam awan langit. Seberapa besar perbedaannya? Kuncinya adalah apakah orang itu baik atau buruk. Katakan padaku, bagaimana caranya kita bisa menemukan Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih dengan lebih cepat? Qin Fei yang mengerutkan kening. Saya khawatir tidak akan mudah menemukannya. Karena Balai Darah sudah tahu kita ada di sini, mereka pasti akan bersembunyi dengan hati-hati. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Aku pun berpikir begitu. Qin Fei yang mengangguk. Benar. Tiba-tiba, Serigala Bermata Putih menepuk kepalanya dan menatap Qin Fei yang. Apakah kita melupakan seseorang? Siapa ini? Qin Fei yang melihatnya dengan curiga. Dialah bocah nakal yang mengikuti Haithua ke Kaisaran Qin besar untuk menculik pengantin wanita. Kita tidak mampu menyinggung monster tua seperti Haithua dan penguasa Auladarah. Tapi bocah ini hanya berada di alam abadi. Apa hubungannya dia dengan kita? Jika kita dapat menemukannya, bukankah semua masalah ini akan terpecahkan? Serigala Bermata Putih itu terkekeh. Itu benar. Qin Fei yang juga menepuk kepalanya. Bagaimana dia bisa melupakan orang ini? Meskipun kami membunuhnya di saluran transmisi ruang waktu, Aulad Huo berkata bahwa dia meninggalkan jiwa sucinya di Blood Hall. Tetapi, seharusnya tidak mudah menemukannya sekarang. Bagaimanapun, ini adalah waktu yang spesial. Pemimpin Blood Hall pasti tidak akan mengizinkannya berkeliaran. Serigala Bermata Putih berkata lagi. Selama kita fokus pada target, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Qin Fei yang tersenyum. Sekalipun orang ini terkunci di balai darah, dia harus menipunya. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Berdengung. Segera. Seorang wanita setengah bayah yang jelek muncul. Di sampingnya ada seorang pria setengah bayah. Penampilannya juga biasa-biasa saja. Mereka berdua berdiri di sebuah gang kecil. Tidak ada orang lain di sekitar. Siapa ini? Dia kelihatannya sangat bau. Serigala Bermata Putih menatap wanita paru bayah itu dengan heran. Ketika wanita setengah bayah itu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Batuk, batuk. Qin Fei yang terbatuk kering dan berkata, dia adalah Yue Qing. Itu kamu. Sekalipun penampilanmu berubah, tidak bisakah kau terlihat sedikit lebih baik? Serigala Bermata Putih tertawa aneh. Yue Qing tidak peduli untuk memperhatikan Serigala Bermata Putih. Dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, ada apa? Kamu ada di mana sekarang? Qin Fei yang bertanya. Di kota kecil bernama Kota Jinyuan. Kata Yue Qing. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kata Qin Fei yang. Kami baru saja memasuki kota. Apa yang bisa kami temukan? Yue Qing tidak bisa berkata apa-apa. Qin Fei yang tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Meskipun sudah lama berada di dunia kura-kura hitam, dia belum lama berada di dunia luar. Dia berkata, Berikan aku koordinatmu. Kamu ikut juga? Yue Qing bertanya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Oke. Yue Qing segera memberikan koordinat ke Qin Fei yang. Ubah penampilan Anda. Qin Fei yang menyimpan batu transmisi suara ilahi dan mengatakan sesuatu kepada Serigala Bermata Putih. Kemudian, dia mengambil pil bentuk ilusi dan berubah menjadi seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Dia bahkan berganti menjadi jubah ungu, terlihat sangat mewah. Serigala Bermata Putih berpikir sejenak dan berubah menjadi seekor kucing besar yang gemuk. Bentuknya seperti bola batu barah hitam. Bagaimana? Sekarang, bahkan jika orang-orang dari Balai Darah memiliki mata kebenaran berapi, mereka tidak akan dapat mengenaliku. Serigala Bermata Putih tertawa. Jangankan Balai Darah, bahkan aku bisa mengenalimu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia membuka altar. Yue Qing hanya memberinya satu koordinat. Tentu saja, ia hanya membutuhkan satu altar teleportasi. Ini berarti kota Jin Yuan tidak jauh dari Gunung Metbul. Di gang, Yue Qing dan Yue Qing menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, Yue Qing menatap Xing Da dan bertanya, Tuan Xing, Anda di sini untuk melindungi Qin Da Ge, kan? Ya. Xing Da mengangguk. Qin Da Ge sungguh beruntung memiliki guru sebaik wakil kepala. Yue Qing tersenyum. Xing Da berkata tanpa ekspresi, kamu juga sangat beruntung dirawat oleh Tuan Muda. Ya. Jika bukan karena perhatian Qin Da Ge, apalagi gedung Tianyu, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Yue Qing mengangguk dan tersenyum. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Mata Xing Da berbinar. Ia menatap Yue Qing dan berkata, karena kita sudah mengatakan ini, sebaiknya aku mengatakan satu hal lagi. Karena kamu tahu bahwa Tuan Muda baik padamu, tolong hargai itu. Apa maksudmu, guru? Yue Qing tertegun dan menatap Xing Da dengan curiga. Maksudku, jangan lakukan apapun yang akan mengecewakan Tuan Muda. Kalau tidak, apalagi di daratan barat, gedung Tianyu bahkan tidak akan bisa berkembang di daratan timur. Mata Xing Da berkilat dingin. Pupil mata Yue Qing mengecil saat dia merasakan ada hawa membunuh yang mengerikan. Dia pun buru-buru mengangguk dan berkata, jangan khawatir, meskipun aku seorang wanita, aku tetap tahu bagaimana cara membalas kebaikan. Itu bagus. Xing Da menganggukkan kepalanya lalu terdiam. Cahaya dingin di matanya juga menghilang. Wuih. Tepat pada saat ini, seorang pria berpakaian ungu dan hijau membawa seekor kucing besar dan gemuk dan mendarat di gang. Tuan Muda. Xing Da berbalik dan menatap pria parubaya itu dengan curiga. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Hah. Ketika mereka melihat serigala bermata putih, Yue Qing tertawa terbahak-bahak. Xing Da juga tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu belum pernah melihat anak kucing yang selucu itu? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Imut-imut. Ayolah, dengan tubuhmu yang bulat, aku akan merasa berminyak jika aku merebusnya dengan anggur. Yue Qing memandang rendah padanya. Gadis kecil, apakah kamu mencari pukulan? Serigala bermata putih tiba-tiba melompat keluar dan menatap Yue Qing dengan ganas. Kamu boleh mengolok-olokku, tapi aku tidak boleh membicarakanmu. Yue Qing tidak senang. Baiklah, ayo berangkat. Qin Fei yang meraih serigala bermata putih dan menggendongnya. Dia berjalan keluar gang dengan arogan, seperti seorang playboy kaya yang membawa hewan peliharaan dan pergi jalan-jalan di jalanan. Xing Da dan Yue Qing saling memandang dan segera mengikuti. Sebaliknya, mereka seperti dua orang pelayan. Kota Jin Yuan tidak besar, dengan populasi sekitar 100 ribu orang. Namun, karena dekat dengan lautan awan langit, banyak orang yang berlatih di lautan awan langit datang ke sini untuk memulihkan diri dan membeli sumber daya. Oleh karena itu, suasananya cukup ramai. Di suatu tempat di kota, ada sebuah restoran bernama Drifting Fragrance Restaurant. Qin Fei yang membawa Xing Da dan Xing Da masuk. Di bawah pelayanan-pelayan, mereka bertiga duduk di sudut aula utama. Mereka minum sebotol anggur dan beberapa hidangan. Mereka makan sambil mendengarkan diskusi di sekitarnya. Apakah kalian berpikir bahwa Qin Fei yang dari benua timur benar-benar reinkarnasi dari seorang jenius iblis? Siapa yang tahu? Bagaimanapun, aku tahu bahwa hal-hal yang dia lakukan di benua timur bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Reputasi benua barat kita benar-benar mencapai titik terendah kali ini. Saya bingung, apa yang dipikirkan wakil penguasa Blood Hall. Untuk melakukan hal tercelah seperti itu, dia telah melemparkan mukanya jauh-jauh ke benua timur. Mereka bertiga mendengarkan untuk waktu yang lama, dan hampir semua diskusi adalah tentang Qin Fei yang... Sepertinya si tua hai, si tua bangka ini, juga merupakan tikus jalanan di benua barat. Serigala bermata putih menyeringai. Kau tidak bisa menyalahkan orang-orang benua barat. Lagi pula, apa yang dia lakukan kali ini benar-benar terlalu bodoh. Jika aku dari benua barat, aku juga akan memarahinya di belakangnya. Yue Qing menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia melirik ke arah pintu masuk restoran dan menepuk lengan Qin Fei Yang. Dia berkata dengan suara rendah, Qin Da Ge, lihat. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ia meletakkan gelas anggur di tangannya dan menoleh untuk melihat dengan curiga. Ia melihat tiga pemuda berjalan masuk dari luar. Ketiganya tampak berusia dua puluhan. Kultivasi mereka berada di alam abadi yang sempurna. Saat mereka bertiga memasuki restoran, diskusi di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Semua orang menatap mereka bertiga dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Hal ini karena ketiganya memiliki simbol, darah pada pakaian mereka. Namun, pakaian mereka sedikit compang kemping dan ada banyak noda darah di tubuh mereka. Mereka juga tampak marah dan kesal. Mereka adalah murid-murid aula darah. Sing yang tertua melirik simbol, darah, dan mengirimkan suaranya. Pengikut aula darah. Mata Qin Fei Yang berbinar. Setelah mereka bertiga memasuki restoran, mereka melirik ke aula dan langsung berjalan menuju meja kosong. Secara kebetulan, meja kosong itu berada tepat di sebelah meja Qin Fei Yang. Bawakan aku anggur dan hidangan terbaik di restoranmu. Cepatlah. Salah satu dari mereka melihat ke arah pelayan restoran yang berlari dan berteriak. Oke. Pelayan itu tiba-tiba berhenti dan segera berbalik dan lari. Siapa yang tidak bisa meremehkan murid-murid Bluthol? Sekalipun mereka hanya murid biasa, mereka tidak akan tersinggung. 3.289. Sungguh malang. Kita sudah berkali-kali ke lautan awan surgawi, tetapi belum menemukan satu pun benda suci yang layak. Salah satu murid Bluthol mengutuk. Murid yang lain pun merasa kesal. Murid ketiga Bluthol melirik mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Ketika kita ke sana, aku menyarankan agar kita tidak pergi atau pergi ke bagian laut yang lebih dalam. Kalian berdua tidak mendengarkan dan bersikeras mencoba peruntungan di tepian. Pada akhirnya, kalian tidak hanya tidak menemukan benda suci apapun, tetapi kalian juga dikejar oleh binatang laut dan hampir kehilangan nyawa. Beraninya kau mengatakan hal itu. Dengan kultifasi kita, kita bahkan tidak bisa mengalahkan binatang laut di tepian. Pergi ke bagian laut yang lebih dalam tidak ada bedanya dengan pergi menuju kematian. Dua orang lainnya memutar mata mereka. Cukup. Jangan kita bicarakan hal-hal yang menyebalkan ini. Hal terpenting sekarang adalah menemukan jejak Kin Feiyang. Salah satu murid Bluthol berkata dengan keserakahan di matanya. Hmm. Kelompok Kin Feiyang dan serigala bermata putih saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang ketiga murid itu. Pada saat yang sama, orang-orang lain di restoran itu juga melihat ke arah ketiga murid itu. Menemukan jejak Kin Feiyang. Apa artinya itu? Bukankah Kin Feiyang ada di benua timur? Bagaimana orang-orang benua barat bisa menemukannya? Apa yang sedang kamu lihat? Ketiga murid itu melirik orang-orang di sekitar mereka dengan ekspresi tidak bersahabat. Salah seorang pengunjung berkata sambil tersenyum ramah, Tuan-tuan, jangan marah. Kami hanya penasaran. Tidak ada yang perlu membuat penasaran. Lagipula, bahkan jika Kin Feiyang muncul di depanmu, apa yang dapat kamu lakukan? Anda hanya bisa menatapnya. Ketiga murid itu tampak meremehkan. Ya, ya, ya. Semua orang menganggup berulang kali. Kota Jin Yuan hanyalah sebuah kota kecil. Tingkat kultivasi tertinggi dari orang-orang yang tinggal di sini hanya di alam mayat hidup. Sedangkan untuk para ahli alam berdaulat, sulit untuk menemukannya bahkan dalam 10 tahun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Kin Feiyang. Salah satu murid aulah darah memandang ke arah para pemunjung restoran dan berkata sambil tersenyum, namun, karena kalian sudah menyebut nama Kin Feiyang, sebaiknya aku katakan saja yang sebenarnya. Langsung. Semua orang menajamkan telinganya. Pelayan restoran menyajikan hidangan dan anggur. Ia juga menuangkan anggur untuk mereka bertiga sambil mendengarkan dengan penuh harap. Murid Blood Hall mengangkat cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Anggur yang membara itu seperti api yang berkobar di dalam tubuhnya. Dia tertawa dan berkata, nyaman. Silakan minum lebih banyak. Pelayan itu tersenyum ramah dan buru-buru menuangkan lebih banyak minuman untuknya. Dua murid aulah darah lainnya saling berpandangan dan menyampaikan suara mereka kepada orang ini, kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kita benar-benar akan memberi tahu mereka? Karena masalah ini akan terungkap cepat atau lambat, tidak ada salahnya memberi tahu mereka. Bagaimana jika kita beruntung dan Kin Feiyang bersembunyi di suatu tempat dekat kota Jin Yuan? Jika orang-orang ini membantu kita menemukannya, itu akan menjadi kontribusi kita. Para petinggi pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Mengambil langkah mundur, bahkan jika kita tidak menemukannya, kita tidak akan kehilangan apapun. Murid balai darah itu mencibir dalam hati. Cemerlang. Ketika dua murid Blood Hall lainnya mendengar ini, mereka tak dapat menahan diri untuk diam-diam mengacungkan jempol padanya. Murid Blood Hall meminum segelas anggur lagi. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, belum lama ini, kami menerima berita bahwa Kin Feiyang dan kaki tangannya telah memasuki benua barat kami. Apa? Mereka telah memasuki benua barat kita. Semua orang terkejut. Itu benar. Saya tidak tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau karena alasan lain. Mereka langsung diteleportasi ke Pegunungan Sembilan Naga kami. Jika mereka tidak berlari cukup cepat, saya khawatir mereka sudah mati sekarang. Pengikut balai darah itu mencibir. Mustahil. Mereka langsung diteleportasi ke Pegunungan Sembilan Naga. Itu markas besar balai darah. Terlalu arogan. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Sulit membayangkan bagaimana dia berani berteleportasi langsung ke Pegunungan Sembilan Naga. Apakah itu sebuah provokasi? Mustahil. Dengan apa yang telah dilakukan Kin Feiyang di benua timur, itu benar-benar mungkin. Pendeknya. Terlepas dari disengaja atau tidak, hanya titik ini saja yang layak dikagumi. Karena Pegunungan Sembilan Naga adalah daerah terlarang terbesar di benua barat. Kecuali olah darah, orang luar tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di sana. Hal yang paling penting adalah. Bahkan jika dia mengantarkan dirinya sendiri ke rumah mereka, orang-orang Bluthol tidak menghentikannya. Kemampuan dan keberanian orang ini memang sesuai dengan reputasinya. Lihatlah sorot matamu. Sepertinya kamu sangat mengagumi Kin Feiyang. Ketiga pengikut Bluthol mengerutkan kening dan menatap kerumunan dengan tidak ramah. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Sekalipun kamu memberi kami keberanian, kami tidak akan berani mempunyai pikiran seperti itu. Kami hanya takut pada Kin Feiyang. Pada saat yang sama, kami juga sangat marah. Kami tidak menyangka dia begitu sombong dan langsung lari ke Pegunungan Sembilan Naga. Ini bukan hanya provokasi bagi balai darah, tetapi juga seluruh benua barat. Semua orang buru-buru menyembunyikan pikiran mereka dan berteriak marah. Wajah-wajah marah itu tampaknya benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Kin Feiyang. Mendengar perkataan itu, ketiganya merasa sangat puas, dan senyum kembali tersungging di wajah mereka. Meskipun Kin Feiyang berhasil lolos dari Pegunungan Naga Langit, dan dia mungkin merasa bangga pada dirinya sendiri saat ini, kamu bahkan tidak bisa menghentikanku ketika aku menerobos masuk ke markasmu. Sepertinya balai darahmu juga tidak sehebat itu. Namun, dia mengabaikan masalah yang sangat serius. Pengikut balai darah itu mencibir. Imajinasi orang ini sungguh kaya. Serigala bermata putih menatap orang itu dengan tatapan mengejek. Ini adalah contoh khas dari cara berpikir cerdas. Tetapi saya harus mengakui bahwa itu sungguh menarik. Kin Feiyang tersenyum diam-diam. Kalau saja balai darah seperti ini, akan mudah untuk mengatasinya. Masalah apa yang diabaikannya? Mata Singda berbinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid Blood Hall menatap Singda, lalu menatap Kin Feiyang, Yue Qing, dan White Eye Wolf. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia hanya berpikir bahwa Kin Feiyang adalah putra dari keluarga yang suka bersenang-senang. Kalau tidak, siapa yang akan membawa kucing besar dan gemuk dan datang ke restoran untuk bersenang-senang. Namun, anak-anak yang hedonistik ini sungguh menjijikan. Bukankah karena mereka beruntung ketika bereinkarnasi dan bertemu dengan keluarga kaya dan berkuasa? Mengesampingkan kekuatan di belakang mereka, mereka tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Yang diabaikan adalah bahwa ini bukan benua timur, tetapi benua barat. Benua barat adalah wilayah Blood Hall milikku. Jika kau seekor naga, kau harus meringkuk. Jika kau seekor harimau, kau harus berbaring. Singkatnya, selama dia datang ke benua barat, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki kemampuan yang menantang surga. Murid Blood Hall tersenyum bangga. Benar sekali. Kin Feiyang segera bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana mungkin kita, benua barat, membiarkan seorang Kin Feiyang berlenggak lenggok dan melakukan apapun yang dia mau? Hmm. Ketiga murid aula darah mengamati Kin Feiyang dan berkata dengan heran, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang putra yang hidup susah dengan orang tua kaya sepertimu akan memiliki keberanian seperti itu. Batuk-batuk. Kin Feiyang terbatuk dan berkata tak berdaya, Bagaimana aku bisa terlihat seperti anak orang kaya yang suka bersenang-senang? Kamu terlihat seperti itu di mana-mana. Ketiganya memutar mata mereka dan berkata, Para petinggi balai darah kita telah mengeluarkan perintah untuk mencari Kin Feiyang dan kaki tangannya di seluruh benua. Akan ada hadiah besar juga. Hadiah. Mengapa kita tidak tahu tentang ini? Tidak ada berita sama sekali. Semua orang tercengang. Karena masalah ini baru saja terjadi, surat perintah penangkapan belum dikeluarkan. Namun, tidak lama lagi Anda akan dapat melihat surat perintah penangkapan mereka di gerbang kota-kota besar. Biarkan saya katakan, Anda harus menghargai kesempatan ini karena hadiahnya kali ini sangat istimewa. Siapapun yang melaporkan keberadaan Kin Feiyang akan segera menjadi murid inti balai darah kami selama kebenarannya dapat diverifikasi. Terlebih lagi, kau akan diberi hadiah artefak ilahi penentang surga tingkat tertinggi dan seni ilahi penentang surga tingkat tertinggi. Begitu pengikut aula darah selesai berbicara, restoran menjadi gempar. Murid inti Artefak ilahiyah penentang surga tingkat tertinggi dan seni ilahiyah penentang surga tingkat tertinggi. Belum lagi orang-orang dari tempat kecil seperti mereka, bahkan pengikut blood hole pun penuh dengan godaan yang mematikan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang sangat besar antara murid biasa dengan murid inti. Misalnya, tiga orang di depan mereka adalah murid biasa. Perlakuan yang mereka terima jauh lebih rendah daripada murid inti tersebut. Mari kita gunakan analogi sederhana. Jika murid inti diibaratkan sebagai seorang putra, maka murid biasa setara dengan seseorang yang dipungut dari pinggir jalan. Itu benar-benar sebanding. Mari kita bicarakan tentang artefak ilahi yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi. Artefak ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi, apalagi seorang murid biasa, bahkan murid inti yang sebanding dengan seorang putra akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan satu. Hanya elit sejati di antara murid inti yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Lebih-lebih lagi. Paling banyak, mereka hanya punya satu. Misalnya Jiang Feitian dan Ni Ziang. Mereka berdua dianggap yang terbaik di antara murid inti. Akan tetapi, mereka hanya memiliki satu artefak ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi. Artefak ilahi penentang surga kelas tertinggi milik Jiang Feitian adalah pedang panjang yang menyala-nyala. Sayangnya, pedang itu dihancurkan oleh kelinci kecil itu sebelum sempat muncul. Seni ilahi penentang surga tingkat tertinggi milik Ni Ziang adalah seni ilahi penentang surga tingkat tertinggi miliknya. Sedangkan untuk Skypiercer Halbert dan armornya, keduanya diberikan kepadanya oleh Old High di menit-menit terakhir. Karena itu, ketika mereka mendengar tentang hadiah yang berlimpah ini, hati setiap orang berdebar-debar karena keinginan. Sebab begitu mereka memperoleh pahala ini, itu setara dengan seekor ikan mas yang melompati gerbang naga dan melayang ke angkasa. Bagaimana? Kamu tergoda. Karena kamu tergoda, mengapa kamu tidak bertindak cepat? Keberadaan Qin Fei yang ini tidak diketahui. Mungkin dia sekarang berada di dekat kota Jin Yuan, atau bahkan tepat di samping kita sekarang. Ketiga murid Blood Hall tertawa. Tepat di samping kita. Semua orang segera melihat sekeliling. Mereka saling memandang dengan cahaya dingin yang bersinar di mata mereka. Mereka tampak tidak sabar untuk merobek wajah semua orang di sekitar mereka untuk memastikan apakah ada wajah palsu. Ketiga murid Blood Hall saling memandang dengan sedikit ejekan di mata mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil minum, mereka mengobrol dengan suara pelan tentang hal-hal sepele. Pelayan, tagihan. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Seorang pria kekar melemparkan lebih dari selusin permata ilahi, bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Bill di sini juga. Bill di sini juga. Melihat ini. Yang lain juga bangkit untuk membayar tagihan dan segera meninggalkan restoran. Jelas, mereka tergoda oleh hadiah ini dan memulai perjalanan panjang untuk menemukan Qin Fei Yang. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sebenarnya ada tepat di samping mereka. Segera. Hanya ada beberapa meja tersisa di restoran yang penuh tamu. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berada di satu meja. Ketiga murid Blood Hall berada di meja lain. Para tamu di empat meja lainnya juga beberapa pria dan wanita muda. 3.290. Mengapa kamu tidak pergi? Ketiga orang dari Aula Darah memandang meja Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga. Penting untuk mengetahui batasan diri sendiri. Qin Fei Yang ini sangat kuat. Bahkan jika kita dapat menemukannya, kita mungkin sudah berada di tangannya sebelum kita dapat melapor ke balai darah. Jadi, meskipun harta yang menantang surga itu sangat menggoda, hidup kita lebih penting. Para pemuda dan pemudi di meja lain berbicara satu demi satu. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Haha. Katakan saja kalau kau pengecut. Kenapa kau harus mencari alasan yang muluk-muluk? Seorang playboy akan selalu menjadi playboy. Tidak peduli apapun, dia tidak akan bisa mencapai apapun. Ketiga orang dari balai darah mengejek tanpa menyembunyikannya. Anda. Para pemuda dan pemudi langsung melotot ke arah ketiganya. Apa? Kamu tidak yakin? Ketiga orang itu mengangkat alis dan menatap kelompok itu dengan mata dingin. Langsung. Para pemuda dan pemudi di meja lain sedikit mengubah ekspresi mereka. Sampah harus sadar bahwa mereka adalah sampah. Jangan jadi pengganggu di sini. Enyahlah. Salah satu murid dari aula darah tersenyum menghina. Ketika sekelompok pemuda dan pemudi mendengar ini, mereka segera mengeluarkan beberapa kristal suci dan menaruhnya di atas meja. Kemudian, mereka berlari keluar dari restoran seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Meski mereka sangat marah, mereka tidak mampu menyinggung pengikut aula darah. Cukup sombong. Qin Fei yang berbisik. Dia mengambil cangkir anggur dan minum seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Kemudian, dia mengerutkan kening. Ini sungguh menjijikkan. Rasanya seperti kencing kuda. Bagaimana mungkin tiga orang dari Blood Hall meminumnya dengan nikmat? Xingda dan Yueqing tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya makan hidangan dalam diam. Ada pun anggurnya. Yueqing mengelola sebuah restoran. Ia dapat mengetahui kualitas anggur hanya dengan menciumnya. Sedangkan Xingda, dia mengerutkan kening hanya dengan melihat cangkir anggur. Ini berarti dia juga bisa mengetahui kualitas anggur itu dalam sekejap. Ada pun serigala bermata putih, tidak perlu dikatakan lagi. Sekarang, kecuali Suan Wu di Fine Brew, tidak ada anggur lain yang dapat membangkitkan minatnya. Ia bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Mengapa kamu tidak pergi? Kamu tidak mendengarnya? Ketiga orang dari Aula Dara itu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya yang masih duduk di sana dengan tenang. Jejak permusuhan segera muncul di antara alis mereka. Ada. Tetapi mengapa kita pergi? Qin Fei Yang sedikit terkejut, meletakkan gelas anggurnya, dan menatap ketiga orang itu dengan curiga. Tuan Muda, silakan pergi. Mereka adalah murid-murid Blood Hall. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Jadi begitu. Semua minuman dan makanan Anda gratis. Anggap saja itu sebagai suguhan dari restoran kami. Asisten toko melihat bahwa situasinya tidak baik, dan buru-buru maju untuk membujuknya dengan suara rendah. Saya tidak begitu mengerti apa maksud Anda. Kami semua adalah tamu restoran Anda, sama seperti mereka. Mengapa Anda mengusir kami karena mereka? Mungkinkah restoran Anda dibuka khusus untuk mereka? Jika memang begitu, maka kamu seharusnya tidak membiarkan orang lain masuk. Lagipula, apakah kita terlihat seperti orang yang tidak membayar tagihan? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum sambil membelai bulu serigala bermata putih. Tak perlu dikatakan lagi, serigala bermata putih yang telah berubah menjadi kucing besar dan gemuk itu berbulu dan sangat nyaman disentuh. Maaf, maaf. Saya tidak punya pilihan lain. Saya harap Tuhan mudah bisa memaafkan saya. Pelayan itu buru-buru meminta maaf. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menatap ketiga orang di aula darah, dan berkata, Kalian bertiga, bolehkah aku berbicara sebentar dengan kalian? Hmm. Mereka bertiga tercengang. Apa maksudnya? Apakah dia mencoba mendekati mereka? Lebih dekat. Apakah kamu tidak ingin mencari harta karun di samudera awan surgawi? Saya tahu tempat di mana harta karun legendaris disembunyikan, tetapi kami belum bisa mendapatkannya karena budidaya kami tidak cukup. Tapi melihat kalian bertiga sangat kuat, menurutku itu tidak akan menjadi masalah. Kata Qin Fei Yang. Benda suci penentang surga tingkat legendaris. Ketiganya saling berpandangan, mata mereka penuh keserakahan. Di mana itu? Kemudian, mereka bertiga menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak jauh. Jika kalian bertiga tertarik, kita bisa bergandengan tangan dan mencobanya. Qin Fei Yang tersenyum. Ketiganya saling memandang lagi, dan jejak niat membunuh melintas di mata mereka. Mereka menganggup dan berkata, Tentu saja kami tertarik pada hal yang baik seperti itu. Saudaraku, kami memiliki sikap yang buruk sebelumnya. Mohon maafkan kami. Ada nada sanjungan dalam nada bicara mereka. Tidak apa-apa. Lagi pula, kalian bertiga adalah murid Blood Hall. Tentu saja, kalian lebih unggul dari orang biasa seperti kami. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Jangan banyak bicara. Murid-murid Blood Hall adalah manusia, begitu juga orang biasa. Semua orang sama, kan? Sikap mereka bertiga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Namun, Qin Fei Yang sudah merasakan niat membunuh di mata mereka. Ya, 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 semua orang sama. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, Kalau begitu, haruskah kita berangkat sekarang? Tentu saja. Situasi mungkin berubah jika kita menunda. Ketiganya tak sabar untuk segera bangun dan, dengan ramah, menempatkan Qin Fei Yang di tengah, Seakan takut kalau dia akan kabur, lalu berjalan menuju pintu. Tiga bangsawan, tagihannya belum diselesaikan. Pelayan itu buru-buru menatap mereka bertiga dan berkata dengan takut-takut. Hem, melunasi tagihan. Kami adalah murid Blood Hall. Merupakan kehormatan bagi anda untuk datang ke restoran kumu anda. Beraninya anda meminta kami untuk melunasi tagihan. Apakah kamu akan tinggal di sini selamanya? Mereka bertiga tiba-tiba tampak kedinginan. Kami tidak akan berani. Jaga diri, tuan-tuan. Wajah pelayan itu berubah pucat, dan dia buru-buru mengangguk dan tersenyum menyanjung. Mereka bertiga mencibir dan langsung berjalan keluar dari restoran. Qin Fei Yang menatap mereka bertiga lalu menatap pelayan, lalu mengangguk ke arah Sing Da di belakangnya. Sing Da mengerti. Dia mengeluarkan ratusan permata ilahi dan menaruhnya di meja di sebelahnya, dan berkata, apakah tagihan untuk dua meja cukup? Ya, ya, ya. Pelayan itu mengangguk berulang kali dan membungkuk, terima kasih, tuanku. Sing Da menggelengkan kepalanya lalu mengejar mereka bersama Yue Ching, Qin Fei Yang, dan tiga orang dari Aula Darah. Ketika mereka bertemu dengan Qin Fei Yang, mereka terkejut karena ternyata Qin Fei Yang sedang berbicara dan tertawa dengan ketiga orang dari Aula Darah. Apa yang sedang dilakukan Qin Da Ge? Yue Ching menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya dalam hati. Aku tidak tahu. Kita tidak perlu tahu. Kita hanya perlu mengikuti. Sing Da menjawab dengan dingin. Ketika Yue Ching mendengar ini, dia melirik Sing Da yang berwajah dingin. Apakah orang ini tidak memiliki emosi? Tidak lama setelah itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya meninggalkan kota Jinyuan dan terbang menuju pegunungan di depan. Tidak lama setelah Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi, seorang penjaga bergegas ke gerbang kota dan kemudian memasang pemberitahuan di kedua sisi gerbang kota. Ini adalah surat perintah penangkapan untuk Qin Fei Yang dan yang lainnya dari Aula Darah. Tidak hanya ada potret Qin Fei Yang di sana, tetapi ada juga potret Sing Da dan Yue Ching. Surat perintah penangkapan untuk Qin Fei Yang. Dia sudah memasuki Benua Barat. Mustahil. Dia seharusnya tidak punya nyali. Bagaimanapun, Benua Barat adalah wilayah Blood Hall. Bukankah dia mencari kematian dengan datang ke Benua Barat? Petik 2 petik 2. Sama seperti restoran, orang-orang di gerbang kota juga gempar. Lebih-lebih lagi. Bukan hanya kota Jinyuan, saat ini semua kota di Benua Barat, termasuk desa-desa dan kota-kota kecil, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Qin Fei Yang. Berita bahwa Qin Fei Yang telah memasuki Benua Barat segera menyebar seperti api. Hampir semua orang merasa itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia bisa melakukan hal bunuh diri seperti itu? Pada saat yang sama. Hadiah atas surat perintah penangkapan juga membuat banyak orang tergila-gila. Seorang murid inti dan dua harta karun tingkat tertinggi yang menantang surga. Belum lagi orang biasa, bahkan keluarga-keluarga kaya dan berkuasa pun iri. Karena itu, badai pencarian Qin Fei Yang dimulai di Benua Barat. Kembali ke Qin Fei Yang. Pada saat ini, mereka telah meninggalkan kota Jinyuan dan muncul di langit di atas sebuah lembah. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berhenti. Hem. Tiga orang dari Aula Darah juga berhenti dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat ketiga orang itu dan berkata sambil tersenyum, tiba-tiba aku teringat bahwa sepertinya ingatanku salah. Harta karun yang menantang surga tingkat legendaris itu tidak ada di lautan awan langit. Bagaimana mungkin kamu bisa salah ingat? Kamu pasti sedang mempermainkan kami. Mata ketiganya tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Berani sekali aku bermain denganmu. Qin Fei Yang tersenyum pahit lalu berkata, aku benar-benar salah ingat. Tempat itu tidak ada di lautan awan langit. Lalu di mana itu? Ketiganya mengerutkan kening. Qin Fei Yang berpikir sejenak lalu menyeringai, aku yang tanggung. Pada kamu. Ketiganya sedikit tercengang. Mengapa ada yang salah dengan kata-kata ini? Tiba-tiba, ketika mereka melihat senyum di wajah Qin Fei Yang, cahaya dingin melonjak di mata mereka, dan mereka berteriak, kalian benar-benar mempermainkan kami. Haha. Kamu akhirnya sadar. Kupikir kau akan terus bersikap bodoh. Jangan gunakan otakmu untuk memikirkannya. Apakah aku akan memberimu harta karun tingkat legendaris yang menantang surga? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan ejekan. Kau sedang mencari kematian. Ketiganya menjadi marah dan meninju ke arah Qin Fei Yang. Bukan aku yang mencari kematian, tapi kamu. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap Sing Da. Sing Da segera melangkah maju dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Aura ilahinya meraung, dan ketiganya langsung terkurung dalam kehampaan. Ini. Ketiganya langsung menatap Sing Da dengan kaget. Sungguh aura dewa yang kuat. Apakah kamu melihatnya? Alam penguasa kesempurnaan agung. Kalian hanyalah kultifator alam abadi. Apa yang kalian lakukan? Apakah kau benar-benar mengira kami playboy? Konyol sekali. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Kesempurnaan agung alam berdaulat. Ketika ketiganya mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Sing Da menatap ketiga orang itu dengan dingin dan berkata, Apakah kalian tahu siapa Tuan Muda itu? Beraninya kau menyerangnya? Tuan Muda. Ketika mereka mendengar Sing Da menyapakin Fei Yang seperti ini, hati ketiganya menjadi kacau. Sebuah eksistensi agung dari alam berdaulat yang sempurna, sebenarnya adalah pelayan dari Tuan Muda yang hedonistik ini. Siapa sebenarnya orang ini? Mungkinkah dia putra seorang petinggi di Blood Hall? Namun, sekalipun dia anak orang kaya, dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Semakin mereka bertiga memikirkannya, semakin takut pula mereka. Seberapa mengerikankah orang yang mereka temui ini? Apakah Anda kenal orang ini? Qin Fei Yang tidak banyak bicara. Saat dia melambaikan tangannya, bayangan seorang pemuda berpakaian ungu muncul. Tingginya 1,8 meter, bertubuh tinggi, dan tampak berwibawa. Dia tampak penuh dengan kesombongan. Ini. Melihat pemuda berpakaian ungu itu, wajah ketiganya penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan. Kamu kenal dia? Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja kami mengenalnya. Tapi hanya kita yang mengenalnya. Dia tidak mengenal kita. Dia adalah cucu kepala balai, Bei Wan Li. Dia adalah kepala balai muda balai darah kami. Ketiganya buru-buru menjawab.